Ledakan mengerikan dari jembatan langit ilusi segera membuat khawatir sistem bintang di sekitarnya. Bahkan delapan master sekte agung yang bersaing untuk mendapatkan esensi bintang domain surgawi berhenti. Pada saat ini, botol diok muncul di tangan Chen Yongzang, master sekte dari sekte kosmik. Chen Yongzang selalu memiliki penampilan seperti orang bijak, tetapi untuk bersaing memperebutkan esensi bintang domain surgawi, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaiannya compang kemping, membuatnya tampak seperti seorang tao yang jatuh. Melihat semua orang tertarik dengan ledakan mengerikan itu, Chen Yongzang segera membuka tutup botol dengan tenang. Namun tak lama kemudian, dia tercengang. Wajahnya memerah karena marah saat dia meraung, bajingan kecil, beraninya kamu menipu kami. Apa yang salah? Tujuh orang lainnya juga bereaksi dan memandang Chen Yongzang, yang gemetar karena marah, karena terkejut. Wajah Chen Yongzang muram. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyerahkan botol giyok itu kepada Fu Pengfei yang tidak jauh darinya. Fu Pengfei memeriksanya, dan kulitnya tidak terlihat lebih baik. Ia mendengus dingin dan berkata, botol giyok ini tidak mengandung esensi langit berbintang wilayah surgawi, melainkan jus roh api. Zuo Wen, bajingan kecil itu, menipu kita. Mengatakan demikian, Fu Pengfei dengan lugas menyerahkan botol giyok itu kepada Master Sekte lainnya. Wajah Master Sekte lainnya secara alami suram. Anak kecil yang berani, dia bahkan berani menipu kita. Jika aku menangkapnya, aku akan membuatnya berharap dia mati, yang mukiu bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan dingin di mata indahnya. Wajah Yu Ye Wei juga sangat jelek. Ia segera berkata, ledakan yang baru saja terjadi seharusnya adalah ledakan dari jembatan langit ilusi, dan seharusnya juga merupakan ledakan dari seorang kultifator langit hampa tahap kelima. Mungkinkah Lei Qi dan yang lainnya berada dalam masalah? Mengatakan demikian, Yu Ye Wei tidak berlama-lama lagi dan pergi. Tidak hanya Yu Ye Wei, tetapi Ling Yunzi dari Sekte High Heaven, Chen Yongzang dari Sekte Kosmik, Fu Pengfei dari Puncak Pembersihan Void, dan Master Sekte Xiao Yi dari Sekte Pedang Pemurnian Qi juga mengikuti di belakang. Lei Qi bukan satu-satunya yang mengejar penggarap nakal. Ada juga Tetua Agung dari Sekte Langit Tinggi, Lianze dari Sekte Kosmik, Liang dan dari Puncak Pembersihan Kekosongan, dan Tang Chang dari Sekte Pedang Pemurnian Qi. Keempatnya adalah tokoh penting dalam Sekte mereka. Jika sesuatu terjadi pada mereka, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte mereka. Yang Mukiu, Grandmaster dari Sekte Mutiara Iblis, dan Grandmaster dari Lembah Kupu-Kupu Bunga dan Menara Giyok Putih saling bertukar pandang. Yang Mukiu kemudian berkata dengan acuh tak acuh, Teman-teman, aku akan pergi juga. Zuawan itu mempermainkan kita. Kali ini, aku memutuskan untuk memberikan hadiah pada bajingan kecil ini. Bai Yulou dan Flower Butterfly Valley mengatupkan tangan mereka. Mereka akan melakukan hal yang sama bahkan jika Yang Mukiu tidak mengatakan apapun. Mereka adalah Master Sekte dari 10 Sekte besar yang bermartabat, namun mereka sebenarnya dipermainkan oleh bocah nakal yang baru saja maju ke alam langit void. Sebagai Master Sekte, mereka tidak bisa menundukkan wajah mereka. Jika mereka tidak mengeluarkan surat perintah untuk Zuawan, kemarahan mereka tidak akan bisa diredakan. Orang kecil ini sangat berani. Dia benar-benar berani bermain dengan 8 Sekte besar pada saat yang sama. Melihat kelompok Yang Mukiu yang terdiri dari 3 orang pergi, Penatua Waning Moon dengan malas menyebabkan rambut panjangnya dan berbicara dengan penuh minat. Tuan, mungkinkah Anda juga ingin mengeluarkan surat perintah untuknya? Tong Ki Mei bertanya dengan cemberut. Penatua Waning Moon tersenyum tipis dan berkata, Mengapa saya ingin mengeluarkan surat perintah untuk si kecil itu? Bagaimanapun, Allah setengah bulan kita tidak memiliki permusuhan dengan bocah itu. Kita tidak perlu melakukan itu. Lagi pula, bocah ini sangat berbakat dan berani. Jika dia tidak mati sebelum waktunya, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi penguasa sebuah Sekte. Tong Ki Mei sedikit mengangguk. Zuawan memang tidak sederhana. Dia juga percaya bahwa Zuawan tidak akan menjadi orang biasa di masa depan. Namun, dia khawatir Zuawan akan berhasil lolos dari musibah ini saat sedang dicari oleh delapan sekte besar. Meskipun Tong Ki Mei sangat ingin membantu Zuawan, dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bisa membantu sama sekali. Dia bahkan mungkin menimbulkan masalah bagi Zuawan. Ayo pergi juga, saatnya untuk kembali. Mozi memandang Mo Fan dan Yu San yang enggan dan menghela nafas. Mo Fan dan Yu San tidak berkata apa-apa dan hanya diam mengikuti di belakang Mozi. Mereka berdua sudah sangat bersyukur karena Zuawan bisa melarikan diri. Adapun delapan sekte besar mengeluarkan surat perintah untuk Zuawan pada saat yang sama, mereka tidak dapat membantu. Meskipun Pulau Iblis Surgawi juga merupakan salah satu dari sepuluh sekte besar, mereka benar-benar tidak berani menghadapi delapan sekte besar secara langsung. Jika tidak, Pulau Iblis Surgawi mungkin akan hancur. Oh tidak, aura kiar telah hilang sepenuhnya. Di langit berbintang, pria kekar lapis baja emas itu tiba-tiba gemetar. Kemudian, matanya menjadi sangat merah saat dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dia sangat cepat sehingga hanya bayangan yang terlihat di langit berbintang. Ledakan yang mempesona itu berlangsung lama. Kemudian, sosok yang sangat menyedihkan terhuyung keluar dari ledakan tersebut. Sungguh energi yang mengerikan. Penghancuran diri dari jembatan langit void langkah kelima ternyata sangat mengerikan. Tubuh Zua Wen dikelilingi oleh pedang api guntur. Energi api yang ekstrim dan petir yang ekstrim bersilangan di sekitar tubuh Zua Wen. Jika bukan karena perlindungan pedang api guntur, Zua Wen tahu bahwa dia pasti akan mati. Sialan, penghancuran diri Leiki terlalu menakutkan. Langit berbintang di sekitarnya telah berubah menjadi ketiadaan. Xiao Hei mengutuk. Meskipun Xiao Hei terlihat energi, Zua Wen dapat melihat bahwa Xiao Hei masih sangat terpengaruh. Ayo cepat keluar dari sini. Keributan besar seperti itu mungkin akan segera menarik perhatian orang lain. Ayo pergi. Mata Zua Wen dipenuhi kewaspadaan. Dia tiba-tiba melebarkan sayap naga obornya dan kemudian berubah menjadi bayangan, menghilang di tempat. Tidak lama setelah Zua Wen pergi, cahaya kemasan dengan cepat menyapu. Kemudian, seorang pria kekar berarmor emas muncul. Pria ini adalah Lei Gao Chang dari Istana Langit Brahma Agung. Mata Lei Gao Chang muram. Dia melihat sekeliling ke langit berbintang yang hampir berubah menjadi ketiadaan, seluruh tubuhnya gemetar. Secara alami, dia bisa melihat jejak penghancuran diri jembatan langit void. Namun, dia terutama menyadari bahwa aura yang ditinggalkan oleh penghancuran diri sangat familiar baginya. Itu milik Lei Qi. Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak lama setelah Lei Gao Chang tiba, Yu Ye Wei, Chen Yong Sang, dan empat lainnya juga tiba. Pelindung Lei, bolehkah aku tahu siapa yang menghancurkan dirinya sendiri di sini? Yu Ye Wei bertanya pada Lei Gao Chang dengan agak cemas. Lei Gao Chang menatap Yu Ye Wei dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, Lei Qi. Master Sekte Yu, kamu benar-benar merawat Kier dengan baik. Kamu benar-benar membiarkan dia menghancurkan Void Sky Bridge dan menyerahkannya ke kutukan abadi. Kamu benar-benar Master Sekte yang baik. Murid Yu Ye Wei mengerut, tapi dia tiba-tiba terdiam, tidak berani menjawab. Dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya menyinggung Lei Gao Chang. Saat itu, Lei Gao Chang mengirim Lei Qi ke Sekte Ilusi Gelap untuk menyembunyikan fakta bahwa Lei Qi adalah anak haramnya. Meskipun Lei Gao Chang tidak pernah mengakui Lei Qi sebagai putranya untuk menghindari kecurigaan, Yu Ye Wei tahu bahwa Lei Gao Chang sangat mencintai Lei Qi, hampir sampai memanjakannya. Sekarang setelah Lei Qi meninggal, dia tahu bahwa Lei Gao Chang mungkin akan menyalahkan semua kebenciannya padanya dan Sekte Ilusi Gelap di belakangnya. Pelindung Lei, orang yang memaksa Lei Qi untuk menghancurkan dirinya sendiri adalah seorang kultifator iblis. Orang ini dikelilingi oleh Qi Iblis. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, Yu Ye Wei buru-buru menjelaskan. Lei Gao Chang melambaikan tangannya, jelas tidak ingin mendengarkan penjelasan Yu Ye Wei. Sebaliknya, dia mengeluarkan bola kristal transparan. Time Memory Ball, itu bisa merekam adegan yang terjadi di sini. Kamu akan tahu siapa yang membunuh Qi R dengan sekali lihat. Saat dia berbicara, Lei Gao Chang melemparkan bola kristal ke ruang yang telah berubah menjadi ketiadaan karena penghancuran diri. Segera setelah itu, gambar besar diproyeksikan dari bola kristal. Gambaran ini persis seperti yang terjadi di sini. Itu adalah penggarap iblis itu. Kamu Ye Wei tiba-tiba berkata. Gambar tersebut menunjukkan kultifator iblis yang dikelilingi oleh Qi Iblis diserang oleh Lei Qi dan empat lainnya, dan jatuh ke dalam meteorit. Kemudian, Lei Qi dan empat orang lainnya memasuki meteorit tersebut dan jatuh ke dalam perangkap dan susunan pembunuh yang telah dipasang di meteorit tersebut. Kita telah ditipu. Itu adalah Zua Wen. Kultifator iblis itu sebenarnya adalah tiruan dari bajingan kecil itu. Bajingan kecil itu. Tatapan Ling Yunzi gelap, dan yang lainnya tidak terlihat lebih baik. Ketika Zua Wen menggunakan jebakan dan susunan pembunuh untuk membunuh lima orang satu per satu, seluruh tempat menjadi sunyi. Kemudian, niat membunuh yang mengerikan muncul dari mereka berenam. Pedang apa yang diambil anak itu? Kenapa begitu kuat? Chen Yongchang menekan amarah di hatinya dan berkata dengan suara rendah. Energi petir yang ekstrim dan api yang ekstrim. Pedang ini sungguh mengesankan. Lei Gao Chang tiba-tiba memuji. Yu Ye Wei berkata dengan dingin, Anak ini terlalu sombong. Jika kita tidak menangkapnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian, Akan sulit untuk menyelesaikan kebencian di hatiku. Bagaimana menurut kalian semua? Fu Pengfei berkata dengan acu tak acu, Gerakan kekuatan sekte kita masing-masing untuk menutup batas wilayah bintang Dan melarang formasi teleportasi wilayah bintang sampai kita menemukan bajingan kecil itu. Saya setuju dengan ide sekte Master Fu. Xiao Yi, Master sekte dari sekte Pedang Budi Dayaki, berkata. Serahkan Central Universe padaku. Denganku di sini, formasi teleportasi di Central Universe tidak bisa digunakan. Begitu bajingan kecil itu menggunakan formasi teleportasi, Dia akan segera dicegat, kata Lei Gao Chang dengan suara rendah. Sekte Master Ling dan saya akan bertanggung jawab atas alam semesta timur. Kamu Ye Wei berkata. Kami berdua akan bertanggung jawab atas West University. Kata Fu Pengfei dan Chen Yong Chang. Xiao Yi tersenyum dan berkata, Serahkan alam semesta selatan padaku. Lembah kupu-kupu bunga dan menara giyok putih berada di alam semesta utara. Jika waktunya tiba, kita hanya perlu memberi tahu mereka. Bajingan kecil itu berperan sebagai master sekte dari 8 dari 10 sekte teratas pada saat yang sama. Menurutku ini adalah yang terbesar kesalahan yang pernah dia buat dalam hidupnya. Lei Gao Chang mencibir. Setelah mencapai kesepakatan, Mereka masing-masing berubah menjadi aliran cahaya dan meninggalkan tempat ini. Pada saat yang sama, Mereka mengirimkan pesan untuk memberi tahu para tetua sekte mereka Agar menangkap Zua Wen dan menutup formasi teleportasi. Tidak ada yang bisa meninggalkan domain bintang melalui formasi teleportasi. Ketika formasi teleportasi di lima wilayah utama wilayah bintang Diblokir dan perbatasan wilayah bintang semuanya ditutup oleh 8 sekte besar, Para penggarap seluruh wilayah bintang terkejut dan bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu. Ketika spekulasi terus berlanjut, Sebuah rumor akhirnya menyebar. Tokoh utama rumor ini adalah seorang kultifator nakal bernama Zua Wen. Di benua bintang di alam semesta timur, Banyak kultifator berkumpul di sebuah restoran yang sangat terkenal bernama Restoran Abadi Mabuk. Di sebuah meja di tengah lantai pertama restoran, Seorang kultifator parubaya mabuk dengan wajah merah sedang membual, Menarik perhatian banyak kultifator di lantai ini. 2052 Kultifator mabuk bernama Hantu Tualu, Yang semula terbaring di atas meja, Segera berdiri ketika melihat kultifator ini menanyainya. Dia memelototinya dan berkata, Mengapa saya berbohong kepada Anda? Saat itu, saya adalah salah satu dari banyak kultifator nakal. Kamu tidak tahu adegan ketika delapan master dan raksasa sekte besar berebut botol giyok. Itu benar-benar intens, Terutama ketika delapan master sekte besar akhirnya mengetahui bahwa itu bukanlah esensi langit berbintang domain surgawi. Ekspresi mereka sangat menarik. Banyak penggarap di restoran itu mempercayai narasi gamblang dari Hantu Tualu. Bagaimanapun, nama Zuawan terkenal di seluruh Starfield selama periode waktu ini. Hal ini terjadi karena delapan dari sepuluh sekte besar di lapangan bintang, Kecuali Istana Bulan Sabit dan Pulau Iblis Surgawi, Telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seorang kultifator nakal bernama Zuawan. Dikatakan bahwa siapapun yang dapat mengetahui keberadaan anak ini akan diberi hadiah artefak ilahi langit hampa. Jika ada yang bisa menangkap anak ini dan menyerahkannya, hadiahnya akan lebih besar lagi. Itu sangat murah hati sehingga banyak petani yang kehabisan nafas. Delapan sekte besar tidak hanya mengeluarkan surat perintah penangkapan, tetapi mereka juga menutup perbatasan Starfield. Selain itu, susunan transmisi di Starfield dikontrol dengan ketat. Jika seorang kultifator tak dikenal memasuki susunan transmisi, dia akan segera ditangkap oleh pembangkit tenaga listrik yang menjaga susunan transmisi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh delapan sekte besar adalah demi menemukan kultifator nakal bernama Zuawan. Justru karena delapan sekte besar telah memobilisasi begitu banyak orang sehingga kultifator nakal bernama Zuawan menjadi terkenal dalam semalam di Starfield yang luas. Kamu tidak bilang, Zuawan ini benar-benar tidak sederhana. Meskipun dia hanya seorang kultifator nakal, orang ini pantas menjadi tempat pertama dalam kompetisi besar galaksi ini. Dia juga membunuh banyak murid elit dari delapan sekte besar dan memeras Brahma Agung Pelindung Istana Surgawi, Lei. Selain itu, Lian Zhe, Liang Dan, Tang Chang, Ling Zuo, dan Yu Tong Ying, lima jenius hebat, juga dibunuh oleh orang ini. Selain para jenius muda ini, orang ini juga membunuh Lei Qi dan Agung Sekte Langit Tinggi. Tetua, mereka adalah kultifator yang memiliki lima langkah langit hampa. Tidakkah menurutmu dia hebat? Foji lutua terkekeh dan meminum seteguk anggur. Pipinya memerah. Zuawan ini benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya melakukan begitu banyak hal besar. Pantas saja delapan sekte besar mencarinya. Namun, sudah beberapa bulan berlalu, dan tampaknya delapan sekte besar masih belum menemukan Zuawan. Mungkinkah Zuawan telah lenyap dari muka bumi? Para penggarap di sekitar meja mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat tertarik pada Zuawan, yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Di sudut terpencil restoran, dua wanita berkerudung sedang minum anggur dalam diam. Seorang wanita dengan sosok berapi api dan mata menawan memandang wanita anggun di seberangnya dan berkata, Nona Chuyu, kakak Zuo berada dalam situasi yang buruk. Apa yang harus kita lakukan? Kedua orang ini tentu saja adalah Hong San dan Yun Chuyu, yang telah berpisah dari Zuawan. Setelah mereka berdua berpisah, mereka mendatangi Dongyu. Meskipun Leiki sudah mati, Yin Bingyun masih dipenjara di sekte Dark Meraj. Tentu saja, Yun Chuyu tidak akan meninggalkan bibinya. Sekarang, setelah kedua wanita itu mengetahui bahwa Zuawan diinginkan, hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Mereka takut Zuawan akan mengalami kecelakaan. Aku juga tidak tahu. Delapan sekte besar itu terlalu kuat. Kita berdua tidak cukup kuat. Huh, kata Yun Chuyu sambil tersenyum pahit. Sejenak kedua wanita itu terdiam. Tiba-tiba, seorang anak kecil berpakaian hijau mendatangi meja kedua wanita itu. Bocah laki-laki itu menyerahkan selembar kertas kecil kepada Yun Chuyu dan berkata, Kakak, seseorang memintaku untuk memberikan selembar kertas kecil ini kepadamu. Mata indah Yun Chuyu terfokus saat dia mengambil selembar kertas kecil itu. Hanya ada satu kalimat yang tertulis di sana. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Saya akan mempertimbangkan masalah Master Sekte. Yun Chuyu menyimpan kertas kecil itu dan melihat sekeliling. Dia langsung berpikir bahwa selembar kertas kecil ini mungkin ditulis oleh Zuawan. Kemana perginya orang yang memberimu kertas kecil ini? Yun Chuyu bertanya dengan agak cemas. Anak laki-laki kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Kakak laki-laki itu sudah pergi. Kemana dia pergi? Saya tidak tahu. Setelah mengantar anak laki-laki itu pergi, Yun Chuyu duduk di kursinya dengan linglung, senyum pahit di wajahnya. Dia tahu bahwa Zuawan telah mengirimkan selembar kertas kecil ini untuk memberitahunya agar tidak mengambil risiko pergi ke Sekte Fata Morgana kegelapan untuk menyelamatkan Yin Bing Yun. Zuawan sendiri yang akan memikirkan caranya. Chuyu, ada apa? Hong San melihat kertas kecil di tangan Yun Chuyu dan bertanya. Yun Chuyu berkata, Zuawan mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan kita tidak perlu khawatir. Ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Kita harus menggunakan waktu ini untuk mencari tahu lebih banyak tentang dia. Setelah mengatakan itu, Yun Chuyu meninggalkan restoran bersama Hong San. Di luar restoran, seorang pria kasar dengan janggut lebat diam-diam memperhatikan Yun Chuyu dan Hong San pergi. Lalu, dia langsung meninggalkan benua bintang. Benua anorganik adalah benua bintang inti di alam semesta timur. Lokasi geografisnya sangat bagus. Selain itu, ada banyak sekali toko dan restoran di benua anorganik. Di antara mereka, ada banyak sekali perusahaan dagang. Perusahaan dagang paling terkenal di benua anorganik adalah perusahaan perdagangan keberuntungan besar. Perusahaan dagang keberuntungan besar sangat terkenal di seluruh alam semesta timur dan bahkan di wilayah lain. Dikatakan bahwa ada cabang terkait di daerah lain. Bisa dikatakan ini adalah bisnis besar. Selain itu, perusahaan dagang keberuntungan besar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tiga perusahaan dagang besar di Brahma Vienstar. Ini adalah perusahaan perdagangan yang sangat besar. Dikatakan bahwa jumlah pembangkit tenaga listrik Void Sky di dalamnya mencapai dua dijit. Terlebih lagi, ada seorang tokoh dikdaya langit hampa yang berada di tahap ke-6. Di alam semesta timur, selain kekuatan besar seperti 10 sekte besar, tidak banyak kekuatan yang bisa memiliki pembangkit tenaga listrik di tahap ke-6. Di benua anorganik, bahkan para penggarap sekte Fata Morgana kegelapan, sekte langit tinggi, dan pulau iblis surgawi tidak berani menimbulkan masalah. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik Void Sky di tahap ke-6 sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di tingkat penatua atau lebih tinggi di sekte mereka. Dengan pembangkit tenaga listrik di Great Fortune Trading Company, siapapun yang berani menimbulkan masalah akan mendekati kematian. Zua Wen, yang menyamar, perlahan mendarat di benua anorganik dan langsung menuju perusahaan perdagangan keberuntungan besar. Sekarang dia dicari oleh delapan sekte besar, dia tidak bisa meninggalkan Starfield. Bahkan susunan transmisi kuno di alam semesta timur dijaga oleh para ahli dari delapan sekte besar. Zua Wen tidak berani memaksa masuk. Lagipula, dia tidak tahu banyak tentang susunan transmisi kuno. Mereka harus diaktifkan oleh penggarap yang bertanggung jawab atas susunan tersebut. Begitu dia terekspos, bagaimana bisa kultifator di samping arai mengaktifkannya untuknya. Pada saat itu, dia tidak akan dapat menggunakan susunan transmisi. Jika identitasnya terungkap, dia hanya akan mendekati kematian. Terlebih lagi, sebelum dia meninggalkan Starfield, dia harus menyelamatkan Yin Bing Yun. Ini adalah apa yang dia janjikan pada Yun Chuyu, jadi dia tentu saja tidak akan mengingkari janjinya. Setelah memasuki aula perusahaan dagang keberuntungan besar, Zua Wen tanpa basa-basi duduk di kursi di aula dan berkata sambil menyilangkan kaki, serahkan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan dagang Anda kepada saya. Hari ini, saya memiliki kesepakatan bisnis besar untuk perusahaan dagang keberuntungan besarmu. Saat itu, ada banyak orang di aula. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator langit hampa, dan masing-masing dari mereka diterima oleh seorang kultifator wanita cantik. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pria kasar berjanggut seperti Zua Wen dengan arogan mencari orang yang bertanggung jawab atas perusahaan dagang keberuntungan besar. Bahkan para pembudidaya wanita di aula milik perusahaan perdagangan keberuntungan besar menatap kosong ke arah pria ini. Untuk sesaat, mereka tidak bereaksi. Nada yang besar sekali, sampah Voitskay Belaka sebenarnya berani memanggil penanggung jawab perusahaan dagang keberuntungan besar. Kamu pikir kamu siapa? Seorang pria parubaya berkumis datang ke depan Zua Wen dengan wajah penuh penghinaan dan berkata dengan dingin. Sejak dia meninggalkan alam semesta tengah dan tiba di alam semesta timur, Zua Wen telah berkultifasi terpencil untuk sepenuhnya menstabilkan alam langit Voit miliknya. Selain itu, dia telah maju ke alam 10 ribu panjang umur. Zua Wen memandang dengan acuh-ta'acuh pada pria parubaya berkumis itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu juga hanya seorang kultifator alam langit hampa. Jika aku sampah, siapa kamu? Apakah kamu juga sampah? Menurutku, kamu lebih buruk dari sampah. Begitu kata-kata ini keluar, suara tawa segera terdengar dari Aula. Wajah pria berkumis itu memerah. Dia melihat bahwa Zua Wen tidak berpakaian seperti seorang kultifator sekte dan menyimpulkan bahwa dia adalah seorang kultifator lepas. Perbedaan kekuatan pertempuran antara kultifator lepas dan kultifator sekte cukup besar. Secara umum, para penggarap sekte pada tingkat yang sama jauh lebih kuat daripada para penggarap lepas. Penggarap sekte mengandalkan sekte mereka dan memiliki sumber daya yang melimpah. Bahkan kualitas alat ilahi mereka sangat tinggi. Pembudi daya lepas berbeda. Mereka kekurangan sumber daya dan kualitas alat ilahi mereka tidak tinggi. Mereka biasanya sangat berhati-hati dan teliti. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan para penggarap sekte? Ini juga merupakan alasan mengapa pria berkumis itu menunjukkan rasa jijik ketika dia melihat bahwa Zua Wen hanyalah seorang kultifator lepas di alam langit hampa. Kamu hanya mendekati kematian. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah murid inti dari sekte ilusi kegelapan. Seorang kultifator lepas berani menyebutku sampah. Kamu mendekati kematian. Saat dia berbicara, pria berkumis itu dengan belak-belakan melemparkan telapak tangannya ke arah Zua Wen di depannya. Dia sama sekali tidak sopan. Adapun para penggarap di sekitarnya, mereka menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan dan tidak berniat menghentikannya sama sekali. Menurut mereka, ini adalah pertunjukan yang bagus. Mengapa mereka harus menghentikannya? Zua Wen meremas tangan kanannya dan menangkap telapak tangan pria berkumis itu. Kemudian, kesadaran rohnya yang menakutkan berubah menjadi pusaran dan melonjak ke gelabela pria itu. Kemudian, Zua Wen meninju dada pria berkumis itu. Puff! Pria berkumis itu memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Semangatnya sepenuhnya musnah oleh kesadaran roh Zua Wen. Dia tampak lesu dan bahkan memutar matanya. Zua Wen perlahan datang ke depan pria berkumis itu dan menginjaknya, mengeluarkan pedang galaksi ametis yang agung. Penampilan pedang galaksi ametis yang agung telah lama diubah oleh Zua Wen. Yang lain tidak tahu bahwa pedang galaksi ametis agung adalah pedang dewa yang sama yang digunakan Zua Wen saat itu. Tunggu, Tuan, perusahaan perdagangan Hong Yun melarang perkelahian. Anda sudah melanggar peraturan. Hentikan sekarang. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian perusahaan perdagangan Hong Yun bergegas mendekat dan berkata dengan agak cemas. Zua Wen mencibir di dalam hatinya. Dia telah memperhatikan orang ini saat dia memasuki perusahaan perdagangan. Ketika pria berkumis itu mencari masalah dengannya, pria ini tidak membela dia. Sekarang pria berkumis itu akan dibunuh olehnya, orang ini jelas-jelas bias. 2053 Anda. Pria parubaya dari perusahaan perdagangan Hong Yun melintas ke sisi Zua Wen. Ketika dia melihat pria berkumis yang telah terbunuh, ekspresinya tidak sedap dipandang saat dia dengan dingin menatap Zua Wen di depannya. Seluruh Aula berhenti berteriak karena keributan di sini. Tatapan semua orang tertuju ke sini, dan seluruh Aula begitu sunyi hingga terdengar suara pin drop. Banyak tatapan tertuju pada Zua Wen, dan semuanya menjadi sangat aneh. Meskipun kekuatan perusahaan perdagangan Hong Yun tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan super seperti 10 sekte besar, mereka masih bisa dianggap sebagai kekuatan besar di alam semesta timur. Bahkan ada ahli tertinggi tahap ke-6 langit void yang menahan benteng, jadi tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini. Namun kini, orang yang terlihat seperti seorang kultifator pengembara ini justru berani menimbulkan masalah di sini dan bahkan membunuh seseorang. Terlebih lagi, orang yang dia bunuh adalah murid salah satu dari 10 sekte besar, sekte ilusi gelap. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini sangat berani. Kenapa kamu membunuhnya? Mungkinkah Anda tidak mengetahui aturan perusahaan perdagangan Hong Yun? Kata pria parubaya itu dengan muram. Zua Wen berkata dengan santai dan puas diri, saya benar-benar tidak tahu aturan perusahaan perdagangan Hong Yun. Karena orang ini ingin membunuh saya, mungkinkah saya salah membunuhnya? Baiklah, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu sekarang. Panggil orang yang bertanggung jawab ke sini. Aku bilang aku punya masalah besar untuk bekerja sama dengan perusahaan dagang Hong Yunmu. Jika perusahaan dagang Hong Yunmu melewatkan kesepakatan ini, kamu akan melakukannya. Menyesalinya seumur hidupmu. Pria parubaya itu mencibir dan dengan sengaja menilai Zua Wen dengan kurang ajar. Anda, masalah besar, apakah kamu bercanda? Saya khawatir Anda bahkan belum pernah melihat batu dewa tingkat tertinggi. Orang kampung, karena kamu telah menimbulkan masalah di perusahaan perdagangan kami hari ini, maka jangan berpikir untuk pergi. Pria parubaya itu baru saja hendak memberi pelajaran pada Zua Wen ketika sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari dalam ola. Tunggu. Setelah itu, sosok anggun berjalan keluar dengan santai dari dalam ola. Ini adalah wanita dewasa yang mengenakan gaun merah. Terlebih lagi, perkembangannya sangat komprehensif, dan lekuk tubuhnya sangat indah, menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar. Manager Guo. Pria parubaya itu buru-buru membungkuk. Para penggarap di sekitar ola semuanya mengungkapkan tatapan hormat saat mereka melihat wanita montok dalam gaun merah. Jelas sekali, status wanita ini di perusahaan dagang tidaklah rendah. Apa yang telah terjadi? Wanita berpakaian merah memandang pria parubaya itu, dan matanya yang indah tertuju pada Zua Wen. Manager Guo, seperti ini. Pria parubaya itu buru-buru menceritakan apa yang baru saja terjadi. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa dia akan memperindah beberapa detail. Bagaimanapun, dia menggambarkan Zua Wen sebagai penjahat keji yang membunuh orang tak bersalah. Wanita berbaju merah memandang Zua Wen dan berkata, kamu bilang ada masalah besar. Terlebih lagi, apakah perusahaan dagang Hongyun kita akan menyesal jika kita tidak menerimanya? Zua Wen menganggup dan berkata sambil tersenyum, mungkin dia akan menyesalinya sampai menghancurkan seluruh perusahaan perdagangan. Wanita berbaju merah terkeke dan berkata, perusahaan dagang keberuntungan besar kami benar-benar tidak akan menyesal seperti yang Anda katakan, tidak peduli seberapa besar kesepakatannya. Tapi melihat betapa yakinnya Anda, saya ingin melihat seperti apa kesepakatan yang kamu bicarakan. Zua Wen tersenyum dan berkata, apakah Anda tidak akan mengundang saya ke kursi VIP? Wanita berbaju merah itu menganggup dan berkata, ikutlah denganku. Ketika pria parubaya itu ingin mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh wanita berbaju merah dengan tatapannya. Dia hanya bisa menyaksikan dengan penuh kebencian saat wanita berbaju merah membawa Zua Wen ke dalam aula. Di sebuah ruangan yang elegan, wanita berbaju merah duduk di seberang Zua Wen. Setelah pelayan menuangkan sepoci teh untuk mereka berdua, dia perlahan mundur. Bicaralah, kesepakatan macam apa itu? Wanita berbaju merah itu cukup sabar dan masih memiliki senyuman di wajahnya. Zua Wen menyilangkan kakinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, gadis kecil, kesepakatanku terlalu besar. Kamu hanyalah seorang gadis kecil, jadi kamu tidak memiliki kualifikasi. Minta lelaki tua licik itu untuk keluar dan berbicara denganku. Jumera terkejut, dan untuk pertama kalinya, dia dengan serius menilai pria berjanggut di depannya. Kamu benar-benar bisa mendeteksi lelaki tua dengan budidaya langit hampa tahap satu ini. Bagaimana caramu melakukannya? Sebuah suara tua terdengar. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih muncul di ruangan itu tanpa ada yang menyadarinya. Mata Zua Wen sedikit menyipit, dan dia menatap lelaki tua berjubah putih itu dengan ketakutan. Aura lelaki tua ini bahkan lebih kuat dari Leiki dan lelaki tua berpakaian hitam saat itu. Dia seharusnya menjadi tokoh dikdaya di tahap enam langit hampa yang mengawasi perusahaan dagang keberuntungan besar. Presiden, wanita berbaju merah buru-buru bangkit dan membungkuk. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh, saya kira. Orang tua berjubah putih itu sedikit terkejut, lalu dia langsung tertawa dan berkata, menarik, kamu sungguh menarik, anak kecil. Kamu jelas masih sangat muda, namun kamu bersikeras untuk mendandani dirimu dengan penampilan yang ceroboh. Mungkinkah kamu mengalami sesuatu yang memalukan? Zua Wen menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menampilkan kehidupan tanpa bentuk, hal itu masih dapat dilihat oleh orang tua ini. Sepertinya metode budidaya ini tidak berguna melawan pembangkit tenaga listrik void sky tahap lima ke atas. Sekarang, tubuh asli dan klon Zua Wen keduanya terungkap. Mengandalkan segala kehidupan tanpa bentuk sama sekali tidak berguna. Dia sangat membutuhkan metode penyembunyian yang lebih kuat saat ini. Melihat Zua Wen terdiam, lelaki tua berjubah putih itu membubarkan wanita berbaju merah itu dan segera duduk di hadapan Zua Wen sambil berkata, anak kecil, saya tidak akan bertanya tentang asal-usulmu. Sekarang, ceritakan padaku tentang bisnis besarmu. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda memiliki perilaku yang menipu, maka jangan salahkan orang tua ini karena tidak sopan. Zua Wen memandang lelaki tua berjubah putih di depannya dalam diam dan berkata sambil mengangguk, bisnis ini sangat besar. Saya ingin tahu apakah perusahaan dagang keberuntungan Anda berani mengambilnya atau tidak. Tetapi lelaki tua berjubah putih itu tertawa keras dan berkata, tidak peduli seberapa besar bisnisnya, perusahaan dagang keberuntungan besar kita dapat menerimanya. Itu juga tergantung pada apa yang disebut bisnis besar Anda ini. Zua Wen juga tidak berbicara omong kosong. Dia mengeluarkan botol giok dan melemparkannya ke lelaki tua berjubah putih itu, sambil berkata, ada 10 tetes esensi langit berbintang domain surgawi di dalamnya. Orang tua berjubah putih itu mengambil botol giok itu dengan acuh tak acuh, tetapi saat dia mendengar bahwa itu adalah esensi langit berbintang domain surgawi, seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir melemparkan botol giok itu ke tanah. Apa, esensi langit berbintang domain surgawi? Apakah esensi langit berbintang domain surgawi yang dapat memulihkan puncak seseorang selama masih ada nafas yang tersisa? Seru lelaki tua berjubah putih itu, tidak bisa tetap tenang. Orang tua, lihat dirimu semakin bersemangat. Saya cuma mau bilang, bisnis ini boleh diambil gak? Zua Wen berkata sambil mencibir. Orang tua berjubah putih itu menyeka keringat dingin dikeningnya dan berkata dengan tatapan menyala-nyala, ambillah, kenapa tidak diambil? Orang tua berjubah putih sangat jelas bahwa jika perusahaan dagang keberuntungan besar mereka benar-benar melelang esensi langit berbintang domain surgawi, maka reputasi perusahaan dagang mereka akan meroket beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat. Momentumnya juga akan mencapai keagungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suatu hal yang bagus, bagaimana mungkin lelaki tua berjubah putih itu tidak menerimanya? Zua Wen menganggup tanpa ekspresi dan berkata, saya akan melelang barang ini di perusahaan dagang Anda. Tetapi satu hal adalah pelelangan harus diadakan dua bulan kemudian. Dalam dua bulan ini, Anda melakukan yang terbaik untuk mempublikasikannya untuk saya. Yang terbaik adalah memberitahukannya kepada semua orang di seluruh Starfield. Orang tua berjubah putih itu berkeringat dingin. Dia tahu bahwa begitu hal ini diberitahukan kepada semua orang, perusahaan dagang keberuntungan besar mungkin akan dipenuhi oleh banyak orang pada saat itu. Tapi ini adalah hal yang baik bagi perusahaan dagang keberuntungan besar mereka. Juga, lokasi pelelangannya harus di Zongyu. Perusahaan dagang keberuntunganmu sangat besar. Kamu seharusnya memiliki cabang di lima wilayah utama, bukan. Zua Wen melanjutkan. Kenapa harus di Zongyu? Kantor pusat perusahaan perdagangan keberuntungan besar berada di Zongyu. Itu harus dilelang di Zongyu. Orang tua berjubah putih itu mengerutkan kening. Zua Wen berkata sambil mencibir, jika kamu tidak mau, maka aku akan mengambil kembali esensi langit berbintang domain surgawi. Orang tua berjubah putih itu dengan cepat memeluk botol giyok di tangannya dan berkata, Zongyu. Tuan tua ini pasti akan melakukan permintaan tamu yang terhormat. Zua Wen menganggup dan segera berkata dengan acuh-ta'acuh, barang bagus seperti itu akan dilelang di perusahaan dagangmu. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Orang tua berjubah putih itu segera tersenyum dan berkata, tamu yang terhormat, katakan saja apa yang Anda inginkan. Jika perusahaan dagang ini dapat melakukannya, kami pasti akan melakukannya untuk Anda. Zua Wen tentu saja tidak akan bersikap sopan kepada lelaki tua berjubah putih itu dan berkata, apakah perusahaan dagang Anda memiliki topeng yang dapat menghalangi rasa ilahi para kultifator di atas langkah ketujuh alam langit void. Orang tua berjubah putih itu terkejut dan menunjukkan ekspresi malu sebelum akhirnya berkata, ya, tapi tamulah yang ingin melelangnya. Saya menginginkan barang itu. Perusahaan dagang Anda dapat membelikannya untuk saya dengan harga berapapun. Zua Wen berkata dengan tegas. Orang tua berjubah putih itu hanya bisa mengangguk. Dibandingkan dengan esensi langit berbintang wilayah surgawi, topeng itu benar-benar tidak berarti. Juga, keluarkan semua biji di perusahaan dagangmu. Aku berguna. Zua Wen melanjutkan. Batu suci emas iblis yang dia peroleh di lembah Devil Fall telah digunakan oleh Xiao Hei dan Blood Immortal. Harus dikatakan bahwa kedua orang ini hanyalah orang yang rakus. Namun, setelah menyerap batu suci emas iblis, Xiao Hei dan Dewa Darah telah membuat banyak kemajuan. Bagaimanapun, kedua orang ini adalah penggarap peralatan. Mereka pada dasarnya tidak memiliki hambatan apapun dalam budidaya mereka. Selama mereka punya cukup biji, itu sudah cukup. Tidak masalah. Orang tua berjubah putih itu segera berkata. Berapa banyak Void Ascension Pils yang dimiliki perusahaan dagang Anda? Saya mempunyai kebutuhan mendesak untuk hal ini. Zua Wen bertanya. Saat ini hanya ada sekitar 100 pil. Saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Saya juga membutuhkan disformasi dalam jumlah besar. Semakin canggih, semakin baik. Kata Zua Wen. Orang tua berjubah putih setuju untuk memberikan sebagian besar disformasi canggih di perusahaan perdagangan Hong Yun kepada Zua Wen. Zua Wen cukup puas dengan keterusterangan lelaki tua berjubah putih itu. Dia berkata, itu saja untuk saat ini. Anda memberikan semuanya kepada saya. Setelah dilelang, Anda dapat mengurangi sebagian dari hadiahnya dan menyerahkan sisanya kepada saya. Setelah mencapai kesepakatan, lelaki tua berjubah putih itu sangat efisien. Dia mengambil barang-barang yang diinginkan Zua Wen dan memberikannya kepada Zua Wen. Dan Zua Wen meninggalkan informasi kontak. Pada saat yang sama, dia mengambil token VIP lelaki berjubah putih itu dan pergi. Manager, dari mana asal orang ini? Hal seperti itu benar-benar ada dan dia terang-terangan melelangnya. Bukankah dia takut orang-orang akan iri? Wanita berjubah merah datang ke sisi pria tua berjubah putih dan mengerutkan kening. Orang tua berjubah putih itu mencibir dan berkata, saya khawatir identitas orang ini memalukan. Terlebih lagi, esensi langit berbintang surgawi adalah hal yang memalukan. Kirim seseorang untuk mengawasi orang ini. Saya curiga orang ini mungkin adalah Zua Wen, yang baru-baru ini menjadi perbincangan di kota. Aku sudah mengirimkan bayangan. Wanita berjubah merah itu berkata dengan suara yang dalam. Jika itu bayangan, maka aku yakin. Kata lelaki tua berjubah putih itu sambil tersenyum. Tiba-tiba, wajah wanita berjubah merah itu berubah drastis. Orang tua berjubah putih itu bertanya dengan heran, ada apa? 2054 Ekspresi lelaki tua berjubah putih itu sedikit berubah. Sado adalah salah satu dari sedikit ahli elit perusahaan perdagangan Hong Yun, dan budidayanya telah mencapai langkah keempat dari alam langit void. Bagaimana mungkin ahli seperti itu tidak memiliki aura apapun? Mungkinkah dia dibunuh oleh penggarap nakal itu? Manager, apa yang harus kita lakukan? Wanita berbaju merah bertanya dengan niat membunuh di matanya. Orang tua berjubah putih itu melambaikan tangannya dan berkata, kami akan melelang sesuai permintaan orang ini. Karena dia bisa membunuh Sado, orang ini tidak sederhana. Yang terbaik adalah jangan sampai berselisih dengannya sepenuhnya. Di luar benua bintang, Zouan memandang dengan acu-ta'acu ke arah Sado yang telah terbunuh oleh serangan diam-diam Zouan berjubah hitam, lalu diam-diam meninggalkan tempat itu. Membunuh bayangan adalah peringatan Zouan kepada perusahaan perdagangan Hongyun. Jika perusahaan perdagangan Hongyun masih tidak tahu apa yang baik bagi mereka, Zouan mungkin tidak akan melepaskan mereka dengan mudah bahkan jika dia harus menggunakan pedang api guntur. Di planet terpencil, Zouan datang ke sebuah rumah rendah dan mengetuk pintu. Seorang wanita menawan membuka pintu dengan waspada. Kamu adalah, wanita menawan itu mengerutkan kening ketika dia melihat pria asing di depannya. Hong San, aku Zouan. Biarkan aku masuk. Zouan mengirimkan suaranya. Wanita menawan itu terkejut, lalu menampakkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia buru-buru membiarkan Zouan masuk. Yun Chuyu juga ada di dalam. Di dalam rumah, Hong San menjadi malu dan tergagap. Kakak Zouan, itu salahku saat itu. Tolong jangan. Zouan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu mengatakan ini. Itu semua sudah berlalu. Saya datang kali ini untuk memberitahu Anda bahwa saya berencana mengirim Anda ke Brahma Vien Star. Saya khawatir bidang bintang tidak akan damai di masa depan. Bintang Brahma Vien adalah perbatasan domain Brahma besar. Jika ada perubahan, mereka dapat melarikan diri dari alam Brahma Agung dan mencari perlindungan di surga lain. Apakah terjadi sesuatu? Yun Chuyu buru-buru bertanya. Master Sekte Yin masih berada di Sekte Fatah Morgana kegelapan. Saya berjanji kepada Anda dan Master Sekte Yin bahwa saya akan menyelamatkannya, jadi tentu saja saya harus melakukannya, kata Zouan. Yun Chuyu berkata dengan cemas, bagaimana bisa? Sekte Dark Meraj adalah salah satu dari sepuluh sekte besar. Ada formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan para ahli sama lazimnya dengan awan. Anda hanya mendekati kematian jika Anda masuk. Zouan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya punya rencana sendiri. Dua bulan kemudian, akan ada lelang di alam semesta tengah yang akan menarik perhatian seluruh dunia. Pada saat itu, kekuatan besar bintang yang tak terhitung jumlahnya field akan muncul di sentral universe, dan Dark Meraj Sekte juga akan mengirimkan sejumlah besar ahli. Itu akan menjadi waktu terbaik bagiku untuk menyelamatkan Master Sekte Yin. Selain itu, aku membawa barang-barang Leiki, jadi masuk dan keluar dari gua tempat tinggal Leiki tidak akan menjadi masalah. Setelah Master Sekte Yin diselamatkan, saya akan membantu Anda menerobos segel bidang bintang. Pada saat itu, Anda dapat pergi ke Brahma Fien Star sendirian. Yun Chuyu sepertinya menyadari sesuatu. Dia memandang Zouan dan bertanya dengan serius, bagaimana denganmu? Zouan tersenyum dan berkata, saya tidak akan ikut campur begitu saja dengan kalian. Saya masih harus pergi ke Yin Yang Wan Kue. Saya katakan sebelumnya bahwa saya ingin menemukan rumput matahari dan bulan. Apakah kamu gila? Kamu membantu kami menerobos segel bidang bintang. Apakah kamu pikir kamu masih bisa kembali? Jika Anda kembali, Anda akan masuk ke dalam jebakan. Kata Yun Chuyu, matanya yang indah sedikit merah. Zouan tersenyum dan berkata, rumput matahari dan bulan adalah sesuatu yang harus saya peroleh. Hal ini lebih penting daripada hidup saya. Anda tidak perlu membujuk saya. Kamu, Yun Chuyu tersedak oleh kata-katanya. Kakak Zouan, saya khawatir Brahma Fien Star bukanlah tempat yang baik. Perusahaan perdagangan Jiang Hong kita telah hancur. Sekarang, perusahaan perdagangan cahaya menyilaukan adalah satu-satunya perusahaan besar. Setelah kita kembali ke Brahma Fien Star, aku takut, Hong San tiba-tiba berkata. Zouan sedikit mengernyit. Dia tidak mengira perusahaan perdagangan Jiang Hong akan benar-benar dihancurkan. Pantas saja Hong San tidak membawa satu pun penjaga saat dia datang ke lapangan bintang. Sepertinya apa yang dia katakan itu benar. Saat dia memikirkan hal ini, Zouan memanggil Zouan berjubah hitam. Dia segera memadatkan dua pedang petir ekstrim dan menyerahkannya kepada Hong San dan Yun Chuyu. Zouan berjubah hitam adalah dewa guntur ekstrim sejati. Pedang petir ekstrim yang dia kental jauh lebih kuat daripada pedang api ekstrim yang dipadatkan Yin Bing Yun saat itu. Luo Pengfei dari perusahaan Dasling Light Trading baru saja mencapai alam langit virtual tingkat kedua. Di mata Zouan, dia adalah makhluk seperti semut. Meskipun dua pedang petir ekstrim tidak dapat membunuh Luo Pengfei, jika digunakan dengan benar, mereka dapat melukai Luo Pengfei dengan parah. Bahkan jika mereka menghadapi Luo Pengfei secara langsung, dengan pedang petir yang ekstrim, Hong San dan Yun Chuyu tidak akan terlalu dirugikan. Setelah menerima pedang petir yang ekstrim, Hong San dan Yun Chuyu mengungkapkan ekspresi terkejut. Keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang petir ekstrim mengandung energi yang sangat menakutkan. Gunakan kedua pedang ini dengan baik. Namun, yang terbaik adalah jangan mengungkapkannya dengan mudah. Keluarkan hanya saat Anda dalam bahaya. Jika tidak, akan sulit untuk menghindari sasaran, perintah Zouan. Jangan khawatir. Kami tahu ini, Yun Chuyu menyingkirkan pedang petir yang ekstrim dan tersenyum. Zouan mengangguk. Setelah menyiapkan formasi di sekitar mereka, dia memasuki ruang dalam dan duduk bersila untuk berkultivasi. Tantangan sebenarnya adalah dua bulan kemudian. Dia sangat jelas tentang godaan esensi langit berbintang domain surgawi. Begitu perusahaan perdagangan Hong Yun mengiklankannya, dia tidak percaya bahwa sepuluh sekte besar tidak akan mengirimkan banyak ahli untuk menawarnya. Terlebih lagi, hal semacam ini adalah kentang panas. Siapapun yang memperolehnya, pasti akan ada persaingan. Jika dia membawa terlalu sedikit ahli, dia takut dia akan kalah. Zouan tahu apa yang dipikirkan sepuluh sekte besar. Dia tidak percaya bahwa sekte di Meraj tidak akan mengirim sebagian besar ahli mereka ke alam semesta tengah. Tentu saja, akan lebih baik jika leluhur tua sekte di Meraj juga ikut pergi. Tentu saja, meskipun leluhur tua sekte di Meraj tidak pergi, Zouan tidak takut. Kali ini, dia hanya menyelinap ke Gua Leiki untuk menyelamatkan Yin Bing Yun. Selama dia tidak menyentuh inti dari sekte di Meraj, dia percaya bahwa leluhur tua sekte di Meraj tidak akan khawatir. Selanjutnya, seluruh Starfield menjadi gempar. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke perusahaan perdagangan Hong Yun di berbagai daerah. Tidak ada alasan lain, itu karena perusahaan perdagangan Hong Yun mengumumkan bahwa mereka akan melelang esensi langit berbintang domain surgawi, dan lokasi lelang berada di cabang perusahaan perdagangan Hong Yun di alam semesta tengah. Sebagian besar pembudidaya yang bergegas ke perusahaan perdagangan pada dasarnya bertanya tentang esensi langit berbintang domain surgawi. Dalam dua bulan berikutnya, perusahaan perdagangan Hong Yun dibanjiri orang setiap hari. Itu sangat ramai dan ramai. Sebaliknya, perusahaan dagang lainnya sepi dan hanya sedikit orang yang datang. Dibandingkan dengan kesibukan perusahaan perdagangan Hong Yun, rasanya seperti surga dan bumi. Sepuluh sekte besar juga tidak bisa duduk diam dan mengirim ahli mereka ke perusahaan perdagangan untuk menanyakan rincian spesifiknya. Tentu saja, pertanyaan utama mereka adalah siapa pemilik esensi langit berbintang domain surgawi sehingga dia berani mengambil barang berharga seperti itu secara terbuka. Tempat penting sekte di Meraj disebut Neter Hall. Tempat ini suram sepanjang tahun, dan murid sekte tersebut tidak diizinkan masuk. Bahkan banyak sesepuh dilarang masuk. Satu-satunya yang bisa masuk adalah master sekte di Meraj, Yuyewei. Hari ini, Neter Hall yang selama ini ditutup perlahan dibuka. Yuyewei berdiri diam di luar aula dengan kepala menunduk, matanya penuh rasa hormat. Seorang pria muda berjubah panjang dengan wajah kuyuh perlahan keluar dari aula. Pria muda ini kurus dan kurus, seolah-olah dia akan hancur total hanya dengan sentuhan biasa. Esensi langit berbintang wilayah surgawi. Selama aku punya ini, lukaku bisa pulih dengan cepat. Meski aku tidak bisa pulih karena keterbatasan umurku, setidaknya luka tersembunyiku yang lain bisa sembuh total. Yewei, bawa lebih banyak orang ke pelelangan ini. Kita harus mendapatkan esensi langit berbintang domain surgawi, kata pria kuyuh itu dengan terengah-engah. Leluhur, aku akan mendengarkanmu. Aku akan mempersiapkan diri dengan baik selama periode ini, kata Yuyewei dengan hormat. Pria kuyuh itu menganggup dan berkata, aku sudah lama tidak keluar. Temani aku jalan-jalan. Ya, kamu Yewei buru-buru mengikuti. Dua bulan berlalu dengan sangat cepat, dan itu terjadi dalam sekejap mata. Pada hari ini, banyak sekali penggarap di wilayah bintang yang berkumpul di alam semesta tengah. Bahkan sepuluh sekte besar mengirimkan banyak ahli, dipimpin oleh master sekte mereka, dan berangkat ke alam semesta pusat. Hari ini, tim di Meraj Sekte sangat hebat. Sebuah kapal terbang besar yang membawa ribuan murid elit membelah langit. Sekte Master Yu, sungguh suatu kebetulan. untuk bisa bertemu di jalan. Saat tim di Meraj Sekte menyapu langit berbintang, tidak jauh dari sana, dua kapal terbang yang sama besarnya menyapu. Di D2 kapal terbang berdiri master sekte Pulau Setan Surgawi, Mo Zi, dan master sekte dari sekte langit tinggi, Ling Yun Zi. Mo Zi dan Ling Yun Zi melirik Yu Yewei dengan santai, tetapi perhatian mereka tiba-tiba tertuju pada pria kuyu yang berdiri berdampingan dengan Yu Yewei, dan pupil mereka menyusut. Senior Yu Wu Zi, Mo Zi dan Ling Yun Zi berkata dengan hati-hati. Yu Yewei ini adalah leluhur dari sekte di Meraj, dan merupakan orang yang sangat menakutkan dan kejam di masa lalu. Jumlah perbuatan berdarah yang dia lakukan di masa lalu terlalu banyak untuk dicatat. Dia adalah orang gila. Mo Zi dan Ling Yun Zi tidak menyangka leluhur sekte di Meraj yang menakutkan ini benar-benar keluar dari pengasingan. Sepertinya dia sangat menghargai esensi langit berbintang domain surgawi. Kemungkinan besar di antara 10 sekte besar, hanya leluhur dari sekte Meraj redup yang berhasil keluar dari pengasingan. Memikirkan bagaimana Yu Yewei terluka oleh Yuezu dari Half Moon Hall, Ling Yun Zi dan Mo Zi keduanya menunjukkan ekspresi pengertian. Cedera Yu Yewei sangat serius, jadi dia lebih bersemangat untuk mendapatkan harta karun seperti esensi langit berbintang wilayah surgawi dibandingkan leluhur tua sekte lainnya. Keluarnya kali ini menunjukkan tekat Yu Yewei untuk mendapatkan esensi langit berbintang domain surgawi. Ling Yun Zi, Mo Zi, aku benar-benar tidak menyangka kalau bayi kecil dulu sudah tumbuh menjadi seperti ini. Tampaknya kedua orang tua bangka itu mengajarimu dengan baik, setidaknya kalian berdua sedikit lebih baik dari generasi sebelumnya, kata Yu Wu Zi sambil tersenyum. Mata Ling Yun Zi dan Mo Zi menjadi dingin, tapi mereka tidak membantah. Tidak peduli seberapa serius luka Yu Wu Zi, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Ling Yun Zi dan Mo Zi. Apalagi setelah mendengar perbuatan Yu Wu Zi di masa lalu, keduanya tidak berani memprovokasi dia, sehingga meski tahu akan diejek, mereka hanya bisa berpura-pura diam. Membosankan sekali, Ye Wei, ayo pergi. 2055 Setelah kapal terbang Sekte Ilusi Iblis pergi, Sekte Langit Tinggi dan Pulau Iblis Surgawi juga berangkat dengan kapal terbang mereka sendiri. Ketika Sekte Ilusi Iblis meninggalkan Dong Yu, sesosok tubuh diam-diam tiba di pinggiran Sekte Ilusi Iblis. Sekte Ilusi Iblis terletak di benua bintang yang besar, dan seluruh benua bintang tercakup dalam serangkaian batasan padat yang terlihat sangat rumit. Setelah tiba di tempat tersembunyi, Zu Wan mulai menggunakan semua cakram aray bermutu tinggi yang diperolehnya dari perusahaan perdagangan keberuntungan besar. Dia menggunakan susunan ini untuk mengatur susunan transmisi sementara satu demi satu di luar Sekte Ilusi Iblis. Dengan bantuan cakram aray bermutu tinggi, Zu Wan mengaturnya dengan sangat cepat. Dalam tiga hari, dia telah menyiapkan lebih dari 50 susunan transmisi sementara di luar Sekte Ilusi Iblis, dan semuanya terhubung satu sama lain. Selama dia memicu salah satu susunan transmisi sementara, dia akan segera diangkut terus-menerus ke tujuan. Selain itu, susunan transmisi sementara ini hanya digunakan satu kali saja. Setelah dia menggunakannya, mereka akan segera menjadi tidak berguna. Pada dasarnya hanyalah angan-angan bagi orang lain untuk menggunakan susunan transmisi sementara ini untuk mengejarnya. Pada saat yang sama, Zu Wan memasang aray pembunuh kurungan yang kuat di pintu masuk aray transmisi. Dia juga menyiapkan susunan penyembunyian di luar aray pembunuhan kurungan. Bahkan para kultifator yang berada di atas tahap kelima langit void tidak akan bisa menemukan aray pembunuh kurungan ini jika mereka tidak memperhatikannya. Karena leluhur tua telah datang, itu bagus. Kali ini, saya juga dapat menjungkirbalikkan seluruh Sekte Ilusi Iblis tanpa gangguan apapun. Cahaya dingin muncul di mata Zu Wan. Demi menawar esensi bintang domain surgawi kali ini, Sekte Ilusi Iblis dapat dikatakan telah keluar dengan kekuatan penuh, mengambil sebagian besar elit mereka. Bahkan leluhur tua dari Sekte Ilusi Iblis, Yu Uusi, yang sudah lama tidak keluar dari pengasingan, merasa khawatir dan berangkat ke Dong Yu bersama tim Sekte Ilusi Iblis. Setelah mengatur susunannya, Zu Wan tiba di depan susunan Sekte Ilusi Iblis. Divine Sense-nya yang kuat diam-diam mengikuti susunan Sekte Ilusi Iblis, perlahan-lahan menjelajahinya, seolah mencari kelemahan dalam susunan tersebut. Meskipun keterampilan pembentukan susunan Zu Wan biasa saja, perasaan spiritualnya terlalu menakutkan. Penggarap Voitskay biasa pada dasarnya tidak bisa dibandingkan dengan perasaan spiritual Zu Wan yang menakutkan. Zu Wan sangat berhati-hati. Setelah mencari di luar barisan selama tiga hari tiga malam, dia akhirnya menemukan cacat yang sangat kecil. Cacat ini tidak signifikan dan bahkan tidak layak untuk disebutkan. Jika bukan karena rasa ilahi Zu Wan yang kuat, akan sangat sulit baginya untuk menyadari kekurangan ini. Setelah menemukan kekurangannya, mata Zu Wan bersinar terang. Dia segera mengeluarkan beberapa disformasi dan menggunakan segel devoring untuk memecahkan kekurangannya. Pada saat yang sama, Zu Wan menggunakan sen spiritualnya yang sangat kuat untuk membentuk jaring besar, sepenuhnya menyembunyikan keributan yang disebabkan oleh rusaknya formasi. Enam jam kemudian, Zu Wan akhirnya memperluas celah tersebut hingga satu orang bisa masuk. Setelah menyusup ke Sekte Meraj kegelapan kali ini, Zu Wan berencana untuk menyelamatkan Yin Bing Yun terlebih dahulu. Sebelum menyelamatkan Yin Bing Yun, dia tidak ingin memperingatkan musuh. Meskipun sebagian besar ahli elit dari Sekte Dark Meraj telah pergi, mereka yang tertinggal juga tidak lemah. Ditambah dengan fakta bahwa Sekte Dark Meraj telah keluar dengan kekuatan penuh kali ini, keamanannya pasti akan lebih ketat dari biasanya dan pembatasannya akan menjadi lebih menakutkan. Akibatnya, Zu Wan tidak akan gegabu untuk memaksa masuk ke dalam Sekte Dark Meraj. Untungnya, sebelum Leiki menghancurkan dirinya sendiri, Xiao Hei dengan santai mengambil cincin roh Leiki. Di dalam cincin roh Leiki terdapat peta rincin dari Sekte Fata Morgana kegelapan. Ini memperkenalkan berbagai tempat di Sekte Dark Meraj secara detail. Selain Ola Netair, tempat terlarang dari Sekte Fata Morgana kegelapan, sebagian besar tempat lain memiliki deskripsi yang sangat rincin. Karena peta internal inilah Zu Wan berani menerobos masuk ke dalam Sekte Dark Meraj dengan penuh percaya diri. Kalau tidak, dia tidak akan berani menerobos masuk begitu saja meskipun dia memiliki keberanian seratus kali lipat. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan super. Menerobos masuk sendirian tidak berbeda dengan mendekati kematian. Setelah diam-diam melewati batasan, Zu Wan memasang susunan penyembunyian di pintu masuk celah, melindungi tempat ini. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, tidak ada yang akan menemukan kekurangannya di sini. Rasa ilahi Zu Wan sekarang sangat kuat. Dia pada dasarnya bisa mendeteksi posisi para penggarap yang berpatroli terlebih dahulu dan kemudian dengan cepat melakukan tindakan mengelak. Setelah beberapa saat, Zu Wan tiba di depan gua tempat tinggal Leiki. Gua tempat tinggal Leiki adalah kota guntur yang dikelilingi oleh petir. Namun, pada saat ini, kota guntur tampak sedikit kosong dan sunyi-senyap. Sejak kematian Leiki, gua yang dihuni ini menjadi semakin sepi. Para pelayan dan penjaga di kota guntur juga telah ditugaskan ke tempat lain oleh sekte Dark Meraj. Jika bukan karena Leiki telah meninggal belum lama ini, Yuye Wei mungkin telah menganugerahkan kota guntur ini kepada sesepuh lain di sekte yang telah berkontribusi besar. Ada pembatasan kuat yang diberlakukan di luar kota guntur, tapi itu tidak menjadi masalah bagi Zu Wan. Setelah memasuki kota guntur, ada ola yang luas dan kosong. Zu Wan menemukan ruang rahasia di sudut ola dan dengan lembut membukanya, memasuki bagian terdalam dari ruang rahasia itu. Siapa ini? Saat Zu Wan muncul di bagian terdalam dari ruang rahasia, teriakan waspada tiba-tiba terdengar. Zu Wan menoleh dan kebetulan bertemu dengan mata pemilik suara itu. Itu adalah wanita cantik, seluruh tubuhnya diikat oleh rantai dingin. Gelombang hawa dingin yang menusup tulang mengikis tubuh wanita itu hingga membuatnya menggigil. Zu Wan, kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Yin Bingyun memandang pemuda di depannya dengan kaget. Bukankah ini tetua tamu dari sekte Krip Myrtle? Kamu, kamu sudah maju ke alam langit virtual. Yin Bingyun dengan cepat menyadari aura kuat di tubuh Zu Wan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berserupelan. Ketika Zu Wan pertama kali datang ke galaksi Krip Myrtle, dia hanya berada di puncak alam ilahi. Ketika dia maju ke alam dewa sejati, dia mengandalkan kekuatan asal galaksi Krip Myrtle untuk nyaris maju ke alam dewa sejati. Baru beberapa dekade berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi Zu Wan telah menjadi seorang kultifator langit hampa yang kuat. Bukankah kecepatan kemajuan ini terlalu cepat? Saat Yin Bingyun dalam keadaan linglung, Zu Wan telah mematahkan belenggu di tubuh Yin Bingyun. Sekte Master Yin, keluarlah bersamaku. Zu Wan berkata sambil tersenyum tipis. Yin Bingyun sedikit mengernyit dan berkata dengan cemas, Zu Wan, ini adalah gua Leiki, dan berada di dalam Sekte Fata Morgana tenang. Aku sangat bersyukur kau menerobos masuk untuk menyelamatkanku, tapi mungkin sangat sulit bagi kita berdua untuk pergi. Sekarang Leiki mungkin akan menjadi orang pertama yang tidak membiarkan kita pergi. Gua Leiki sudah kosong, dan Leiki sudah mati. Jangan khawatir. Sedangkan untuk Sekte Fata Morgana tenang, sejak aku masuk, secara alami aku bisa membawamu keluar, kata Zu Wan sambil tersenyum tipis. Melihat pemuda percaya diri di depannya, hati Yin Bingyun sangat rumit. Dia menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat melihat melalui kultifator kecil dengan basis kultifasi rendah. Di mana Cuyu? Yin Bingyun bertanya. Cuyu baik-baik saja, dia hanya menunggumu keluar dan bertemu dengannya, kata Zu Wan. Melihat Yun Cuyu aman dan sehat, Yin Bingyun merasa jauh lebih nyaman. Sebelum meninggalkan kota Guntur, Zu Wan mencari gua abadi Leiki dari atas ke bawah. Dia hampir mengambil semua yang dia bisa ambil dari kota Guntur, tanpa meninggalkan apapun. Apakah kita akan berangkat sekarang? Berjalan keluar dari kota Guntur, Yin Bingyun memandang Zu Wan dan bertanya. Zu Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang adalah saat di mana Sekte Fata Morgana tenang berada pada titik terlemahnya. Jika aku tidak memanfaatkannya, bukankah aku akan melakukan perjalanan ini dengan sia-sia? Apa yang ingin kamu lakukan? Yin Bingyun punya firasat buruk. Merampok Sekte Fata Morgana yang tenang. Zu Wan berkata sambil tersenyum dingin, Sekte Master Yin, masukkan cincin rohku terlebih dahulu. Akan lebih aman dengan cara ini. Yin Bingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Meskipun aku bukan seorang kultifator langit hampa, aku telah selamat dari sembilan belas kebakaran dan hanya berjarak setengah langkah dari Dewa Api Ekstrim. Kekuatanku jauh di atas kekuatan seorang ya Tuhan, jadi aku tidak akan menyeretmu ke bawah. Zu Wan memandang Yin Bingyun yang keras kepala dan berkata sambil tersenyum, karena itu masalahnya, ayo pergi bersama. Kemudian, keduanya bergerak dengan hati-hati. Mengandalkan pandangan ke depan Zu Wan, mereka memasuki kedalaman Sekte Meraj tenang tanpa bahaya apapun. Yin Bingyun akhirnya mengerti mengapa Zu Wan berani memasuki Sekte Meraj tenang tanpa rasa takut. Ternyata roh anak ini sebenarnya sangat sakti, selalu mampu mendeteksi posisi para penggarap di sekitarnya terlebih dahulu dan memberikan respon yang benar setiap saat. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di tempat terlarang di Sekte Meraj tenang, Aula Dunia Bawah Tanah. Aula Dunia Bawah Tanah terletak di gurun terpencil, dikelilingi oleh rumput liar, kabut hitam dan pepohonan layu. Itu dipenuhi aura kematian. Zu Wan bahkan samar-samar bisa melihat bayangan aneh berkelap-kelip di dalam kabut hitam, seolah-olah itu adalah hantu. Selanjutnya, kita harus menerobos masuk. Master Sekte Yin, ikuti aku. Kata Zu Wan dan bergegas menuju Balai Dunia Neter di ujung kabut hitam. Meskipun Yin Bingyun terkejut, dia mengikuti di belakang Zu Wan. Meskipun tindakan Zu Wan tampak sembrono dan impulsif, dia tahu bahwa Zu Wan harus punya alasannya. Zu Wan melakukan hal itu karena peta internal yang dimiliki Leiki memberikan pengenalan singkat tentang Balai Dunia Neter. Dikatakan bahwa olah dunia bawah tanah dipenuhi dengan batasan kuat yang dibuat oleh Yu Uzi. Begitu seseorang masuk ke dalam olah dunia bawah tanah, tidak peduli betapa berhati-hatinya seseorang, pada dasarnya mereka akan memicu pembatasan di olah dunia bawah tanah. Dengan kata lain, saat Zu Wan memasuki Neter World Hall, Yu Uzi sudah mengetahuinya. Untungnya Yu Uzi berada di alam semesta tengah. Bahkan jika dia melaju dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu beberapa hari. Ini memberi Zu Wan cukup waktu untuk masuk ke olah dunia bawah tanah. Namun, ini juga berarti Zu Wan telah terungkap sepenuhnya. Para ahli elit dari Sekte Meraj Tenang pasti akan menerima perintah Yu Uzi dan bergegas ke balai dunia Neter. Oleh karena itu, Zu Wan perlu menerobos ke dalam balai dunia Neter secepat mungkin. Zu Wan yakin karena disinilah Yu Uzi berkultifasi dalam pengasingan, pasti ada harta karun yang besar di dalamnya. Karena Yu Uzi telah meninggalkan pengasingan demi esensi langit berbintang wilayah surgawi, ini adalah waktu terbaik baginya untuk masuk ke olah dunia Neter. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saat Zu Wan bergegas keluar, dia memanggil Zu Wan berpakaian hitam, pedang api guntur, dan pedang abadi darah. 2056 Astaga! 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 Tiba-tiba, sosok-sosok keluar dari kabut hitam dan berubah menjadi hujan hitam pekat, benar-benar menghalangi jalan Zu Wan. Sosok-sosok ini bukanlah kultifator, melainkan sejenis mayat hidup yang tubuhnya benar-benar hitam dan wajahnya tidak dapat dikenali. Mereka tampak sangat ganas. Ada begitu banyak orang mati sehingga selama kabut hitam masih ada, pasti ada orang mati. Jumlahnya begitu padat hingga membuat kulit kepala terasa kesemutan. Membunuh! Zu Wan melirik Yin Bingyun pucat di sampingnya, lalu berubah menjadi dua angin puyuh dan bergegas masuk bersama Zu Wan yang berpakaian hitam. Xiao Hei mengelilingi kerumunan, menghadapi perubahan mendadak di sekitarnya. Adapun blut imortal, dia berteriak keras sambil dikelilingi oleh Xiao Hei, melancarkan serangan diam-diam di sana-sini. Yin Bingyun kembali sadar, meskipun dia sedikit takut dengan orang mati di sekitarnya yang bukan manusia atau hantu, dia bukanlah orang biasa. Dia segera menenangkan diri dan mengeluarkan pedang panjang yang menyala-nyala untuk membantu Zu Wan membunuh orang mati di sekitarnya. Beberapa dari mereka sangat cepat, melewati kerumunan orang mati dengan kekuatan yang tak tertahankan, terus-menerus mendekati Neter Hall. Di alam semesta tengah, benua bintang tempat cabang perusahaan perdagangan Hong Yun berada ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Satu demi satu, kapal terbang merobek langit berbintang dan mendarat di benua bintang. Tiba-tiba, tiga kapal terbang yang sangat besar berubah menjadi cahaya yang mengalir dari jauh dan menyapu ke tepi benua bintang, menarik perhatian banyak pembudidaya. Itu adalah kapal terbang dari sekte Fata Morgana kegelapan, sekte Langit Tinggi, dan Pulau Iblis Surgawi. Melihat ketiga kapal terbang tersebut, banyak pembudidaya yang terlihat kagum di mata mereka. Ketiga kapal terbang itu semuanya adalah murid kekuatan super, dan mereka juga merupakan pesaing paling menguntungkan bagi esensi langit berbintang domain Surgawi. Tidak ada keraguan bahwa di mata banyak pembudidaya, esensi langit berbintang domain Surgawi pasti akan diambil oleh sepuluh sekte teratas kali ini, dan kekuatan lain memiliki sedikit peluang. Itu, bukankah itu leluhur tua dari sekte Fata Morgana kegelapan, Kamu Uusi. Bahkan leluhur tua pun telah datang. Bukankah sekte Dark Meraj terlalu murah hati? Ketika Uusi memimpin Uyewei dan banyak ahli dari sekte Fata Morgana kegelapan turun dari kapal terbang, seorang kultifator bermata tajam di antara kerumunan segera mengenali identitas Uusi, menyebabkan kerumunan itu terkesiap kaget. Ling Yunzi dan Mozi memimpin tim mereka masing-masing dan mengikuti di belakang tim Dark Meraj Sek, melihat kelompok Dark Meraj Sek dengan ekspresi tidak yakin. Kali ini, Uusi, mereka tahu bahwa sekte Fata Morgana kegelapan bertekad untuk mendapatkan esensi langit berbintang domain Surgawi. Kamu Uusi adalah Kamu Uusi. Tetapi Uusi adalah Uusi adalah Kamu adalah Uusi. Yang Uusi tadi adalah Yu Uusi. Anda Uusi berbeda. Bagaimanapun, Yu Uusi telah menderita luka serius sebelum dia mengasingkan diri, itulah sebabnya dia sangat ingin mendapatkan esensi langit berbintang wilayah Surgawi. Jika tidak, Yu Uusi tidak akan keluar dari pengasingan untuk menyianyiakan sisa umur dan waktu kultifasinya. Bagi nenek moyang dari 10 sekte besar yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang terpenting bukanlah lagi harta benda duniawi, melainkan umur yang telah hilang selamanya. Begitu mereka meninggal karena usia tua, mereka benar-benar tamat. Oleh karena itu, sebagian besar leluhur tua memilih mengasingkan diri, berharap mencapai sembilan langkah langit void dan memahami hidup dan mati, sampai batas tertentu, mendapatkan kehidupan abadi. Namun, mencapai sembilan langkah langit hampa itu terlalu sulit. Di seluruh wilayah Brahma besar, Brahma besar mungkin satu-satunya yang telah mencapai alam ini. Adapun para kultifator lainnya, mereka belum pernah mendengar ada orang yang telah mencapai langit kekosongan sembilan langkah. Yu Uzi mengangkat kepalanya dan menatap perusahaan perdagangan keberuntungan besar di tengah benua bintang dengan mata menyala-nyala. Dia bertekad untuk mendapatkan esensi langit berbintang domen surgawi, bahkan jika dia harus merebutnya. Tiba-tiba, Yu Uzi menghentikan langkahnya, wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Yu Ye Wei dan ahli sekte dark meraj lainnya di belakangnya juga berhenti dan menatap Yu Uzi dengan bingung. Ling Yunzi dan Mozi saling memandang dan juga berhenti, menatap Yu Uzi dengan aneh. Leluhur tua, ada apa? Kamu Ye Wei bertanya dengan hati-hati. Yu Uzi berkata, seseorang masuk ke Neter Hall ku. Apa? Siapa yang berani? Siapa yang berani masuk ke Neter Hall? Murid Yu Ye Wei menyusut saat dia berteriak di dalam hatinya. Tubuhnya bergetar ketika dia buru-buru bertanya, leluhur tua, apa yang harus kita lakukan? Suruh semua penggarap di sekte bergegas ke Neter Hall. Kami akan terus menunggu pelelangannya. Hanya ada tiga orang yang membobol Neter Hall kali ini. Dengan sisa ahli di sekte tersebut, mereka seharusnya bisa membunuh para penyusup. Yu Uzi berkata dengan acu tak acu saat dia melangkah kembali ke perusahaan perdagangan keberuntungan besar. Bang bang bang. Setelah beberapa saat, Zuawan dan Yin Bingyun tiba di depan pintu Neter Hall. Saat ini, pintunya tertutup rapat. Pintunya terbuat dari perunggu berlapis emas dan memancarkan lingkaran energi yang kuat. Pintu ini terbuat dari perunggu berlapis emas. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk mendobraknya. Yin Bingyun berkata dengan agak sedih. Jika itu sebuah arai, aku akan khawatir. Jika itu adalah biji, akan lebih mudah bagiku. Zuawan menyeringai sambil memanggil Xiao Hei dan berkata, Xiao Hei, terserah padamu. Benda ini kualitasnya jauh lebih tinggi daripada batu suci emas iblis. Xiao Hei mengjilat bibirnya saat dia berkata dengan Dewa Darah, Darah kecil abadi, pestanya telah tiba. Perunggu berlapis emas ini adalah tambahan yang bagus untuk kami penggarap alat. Blood Immortal buru-buru mengungkapkan senyuman menyanjung saat dia mengucapkan banyak kata-kata menyanjung tanpa keraguan. Xiao Hei senang dan senang. Xiao Hei memang punya serangkaian metode untuk menangani bijis semacam ini. Selain itu, ia membawa energi guntur dan api dari Raja Bintang Ungu, jadi pintu perunggu berlapis emas bukanlah masalah besar baginya. Setelah mendobrak pintu perunggu berlapis emas, Xiao Hei dan Blood Immortal tidak ragu-ragu untuk menjarah potongan perunggu berlapis emas tersebut ke dalam cincin roh. Kemudian mereka menyeringai dan berkata, Ayo pergi. Ayo cepat masuk. Neter Hall ini pasti punya banyak barang bagus yang tersembunyi di dalamnya. Zuawan memasang arah perangkap dan pembunuh di pintu sebelum dia mengambil Yin Bing Yun dan menyelinap melalui pintu. Tidak lama setelah Zuawan dan yang lainnya memasuki aula neter, beberapa sosok terbang dari luar sekte ilusi iblis dan mendarat di pintu masuk aula neter. Seseorang telah masuk ke neter hall. Sialan, Ayo masuk. Ekspresi seorang lelaki tua berambut putih berubah drastis saat melihat pintu perunggu berlapis emas yang rusak. Ini adalah area terlarang dari sekte ilusi iblis. Disitulah nenek moyang sekte ilusi iblis, Yu Uusi, berkultivasi dalam pengasingan. Itu bisa dianggap sebagai tempat paling penting di sekte ilusi iblis. Sekarang setelah seseorang menerobos masuk, bisa dibayangkan betapa para konsekuensinya ketika Yu Uusi kembali. Namun tak lama kemudian, mata para kultifator ini dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab pembobolan neter hall. Kali ini, ketika Yu Uusi kembali, mereka mungkin akan dihukum sesuai dengan itu. Oleh karena itu, para penggarap sekte ilusi iblis ini sangat membenci penyusup ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pria tua berambut putih itu memimpin banyak penggarap ke aola neter. Saat mereka memasuki neter hall, spirit sense zuawan yang kuat menyebar dan memindai seluruh neter hall. Neter hall dibagi menjadi tiga tingkat. Tingkat pertama sangat luas. Dengan spirit sense zuawan yang kuat, dia dengan cepat menemukan tangga ke tingkat kedua. Namun, dia tidak langsung pergi ke sana. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada aola besar. Ayo pergi. Zuawan bergerak seperti angin dan tiba di depan aola besar dalam sekejap. Dia melirik Xiao Hei. Xiao Hei mengerti dan membuka pintu aola. Saat zuawan masuk, dia segera menemukan bahwa sebenarnya ada ladang tanaman obat yang luas di aola. Selain itu, ada banyak jenis tanaman herbal di bidang tanaman herbal. Bahkan ada banyak tanaman herbal tingkat tujuh dan delapan. Zuawan bahkan menemukan beberapa ramuan ilahi tingkat sembilan. Namun, jumlah ramuan ilahi tingkat sembilan terlalu sedikit. Meski begitu, di bidang pengobatan yang luas ini, mereka menonjol seperti burung bangau di antara ayam. Sekilas zuawan bisa mengenali mereka. Zuawan juga menemukan bahwa tanah di ladang tanaman obat sangat tidak biasa. Sebenarnya itu adalah tanah surgawi awan merah yang dia peroleh sebelumnya. Namun, tanah surgawi awan merah di sini bukanlah sebidang tanah seukuran telapak tangan. Itu membentang ribuan hektare. Xiao Hei, bisakah kamu mencabut ladang ramuan ini? Napas zuawan bertambah cepat saat dia bertanya. Yin Bing Yun, sebaliknya, benar-benar tercengang. Ini jelas merupakan bidang pengobatan tercanggih yang pernah dilihatnya. Bidang pengobatan seperti itu sangat berharga di dunia luar. Itu sangat berharga. Bahkan jika seseorang ingin membelinya, mereka tidak dapat membelinya. Saya dapat mencoba. Xiao Hei menganggup dan mengendalikan pedang api guntur untuk memotong tepi ladang tanaman obat secepat angin. Tak lama kemudian, tanah di pinggir ladang obat dipotong menjadi retakan yang dalam. Bangkit. Pada saat yang sama, Zuawan yang berpakaian hitam melambaikan lengan bajunya dan mengaktifkan buku iblis pemakan surga. Pusaran besar yang melahap muncul di atas ladang tanaman obat. Suara mendesing. Kekuatan melahap yang mengerikan mencabut ladang ramuan itu dan menyedotnya ke dalam dunia internal defor. Zuawan tidak punya waktu untuk bersuka cita ketika dia menyingkirkan ladang tanaman obat. Divine Sense-nya yang kuat segera mendeteksi beberapa sosok di luar Neter Hall. Tidak bagus. Para penggarap Sekte Fata Morgana tenang ada di sini. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Dia segera meninggalkan Aula bersama Yin Bing Yun dan menemukan tangga menuju lantai dua. Tidak lama setelah Zuawan pergi, beberapa sosok tiba di ladang tanaman obat yang telah dihancurkan oleh Zuawan. Orang tua berambut putih dan yang lainnya memucat saat melihat seluruh ladang tanaman obat yang telah digali. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka memasuki Aula Neter, mereka tahu bahwa Aula ini mungkin adalah ladang ramuan pribadi Yuusi dari ki obat yang padat di sekitarnya. Sekarang seluruh ladang tanaman obat telah dicabut dan dirampas, konsekuensinya tidak terbayangkan jika Yuusi mengetahuinya. Dasar penyusup yang berani, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak layak menjadi tetua penegakan Sekte Fata Morgana tenang. Jenggot pria tua berambut putih itu berkobar saat dia memimpin kelompok kultifator lebih jauh ke dalam Aula Neter. Di pintu masuk tangga, Zuawan mengeluarkan beberapa disformasi dan mulai membuat rantai arai perangkap dan pembunuh. Pada saat yang sama, dia menempatkan formasi penghalang di pintu masuk tangga dan bersiap menunggu penyusup. Zuawan tahu bahwa mereka terjebak di dalam Neter Hall. Melarikan diri secara membabi buta hanya akan memaksa mereka ke dalam situasi putus asa. Mereka harus mengambil inisiatif untuk melawan. Tentu saja, Zuawan meninggalkan penantian penyusup itu ke Zuawan yang berpakaian hitam sementara dia memimpin Yin Bingyun dan Xiaohei untuk mencari di lantai dua. Sumber daya di lantai dua bahkan lebih melimpah. Ada banyak biji, senjata, pil, dan obat-obatan. Terlebih lagi, itu semua adalah barang berharga yang tidak bisa dibeli di dunia luar. 2057 Ledakan 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 Setelah Zuawan dan Yin Bingyun menjarah sebagian besar sumber daya di lantai dua, ledakan mengerikan datang dari tangga. Sepertinya orang-orang dari Sekte Ilusi Gelap telah tiba. Mata Zuawan serius saat dia melangkah maju dan tiba di tangga. Pada saat ini, susunan jebakan maut yang dia pasang di tangga bergetar hebat seolah-olah akan hancur kapan saja. Zuawan tidak ragu-ragu saat dia membuang artefak dewa satu demi satu dari cincin rohnya. Tidak ada kekurangan artefak surgawi Void Sky di antara mereka. Zuawan telah membunuh banyak murid dari sepuluh sekte teratas di Alun-Alun Menara Hanoi. Bahkan para jenius dan tetua terkuat dari sekte teratas seperti Leiki dan Lian Zee telah mati di tangannya. Zuawan adalah orang yang sangat teliti dalam memanfaatkan sampah, dan dia juga memiliki blut immortal yang rakus. Oleh karena itu, setiap kali dia membunuh seseorang, blut immortal akan mengambil cincin roh dari orang yang meninggal tersebut. Ini juga berarti Zuawan memiliki banyak artefak dewa pada dirinya. Zuawan membuang hampir seratus artefak dewa, yang mengejutkan Yin Bingyun. Dia jelas tidak menyangka Zuawan menjadi begitu kaya. Retakan. Susunan jebakan maut itu rusak saat artefak suci itu dilempar keluar. Kemudian, seorang ketua berambut putih dengan aura luas bergegas keluar bersama sekelompok pembudidaya. Bajingan, siapa kamu? Apa tujuanmu menyusup ke dalam sekte ilusi gelap? Penatua berambut putih itu bergegas keluar dan matanya tertuju pada Zuawan saat dia mengertakkan gigi. Sayangnya, apa yang dilihat oleh tetua berambut putih itu adalah senyuman mengejek Zuawan dan hampir seratus artefak dewa bersiul ke arahnya. Meledak. Zuawan menghela napas pelan. Hampir seratus artefak dewa diledakkan olehnya. Ledakan dahsyat terjadi, diikuti gelombang panas yang menyilaukan. Mundur. Ekspresi tetua berambut putih itu berubah drastis, tapi reaksinya tidak lambat. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan kuali perunggu kecil dari cincin rohnya. Dengan kilatan cahaya hijau, kuali perunggu kecil itu segera menjelma menjadi kuali bundar besar yang menghalangi pintu masuk tangga. Sayangnya, energi dari ledakan hampir seratus artefak dewa terlalu mengerikan. Kuali perunggu kecil hanya memblokirnya sesaat sebelum benar-benar hancur oleh ledakan yang mengerikan. Tetua berambut putih dan kelompok di belakang kuali perunggu kecil meraung saat mereka menggunakan berbagai kemampuan mereka untuk memblokir energi ledakan. Pada saat yang sama, mereka terus mundur ke belakang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Saat tetua berambut putih dan yang lainnya mundur, Zhuawan memasang banyak cakram formasi di pintu masuk tangga. Dia telah mempersiapkannya kali ini, dia telah memperoleh banyak cakram formasi dari Fortune Trading Company. Disarai ini tidak memerlukan terlalu banyak waktu untuk pengaturannya. Mereka dapat segera menyiapkan formasi susunan yang diperlukan. Setelah menyiapkan dis, Zhuawan memimpin Yin Bingyun, dia memimpin Yin Bingyun ke lantai tiga. Oleh Zhuawan. Dia telah memperoleh keuntungan besar dari dua tingkat pertama pavilion Neter, jadi sumber daya di tingkat ketiga pasti akan lebih besar. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk menyerah pada tingkat ketiga dan meninggalkan Neter pavilion. Eh, ada batasan di tangga ketiga. Saat dia melangkah ke tangga ketiga, Riakta terlihat segera menghalangi Zhuawan, menyebabkan Zhuawan sedikit mengernyit. Tidak ada batasan pada dua tangga pertama, tapi ada satu di lantai tiga. Zhuawan tahu pasti ada sesuatu yang sangat penting bagi Yuusi di lantai tiga. Xiaohei, jangan menahan diri. Hancurkan batasan ini secara langsung. Zhuawan tahu bahwa sudah terlambat untuk melanggar batasan sekarang. Waktu sangat penting, jadi dia hanya bisa menghancurkannya dengan kekerasan. Xiaohei secara alami mengetahui betapa parahnya situasi ini. Dia mengangguk, dan permukaan pedang api guntur meledak dengan energi petir dan api yang menakutkan. Pada saat yang sama, tubuh asli Zhuawan mengeluarkan 64 pedang emas iblis awal, sementara Zhuawan yang berpakaian hitam melepaskan semua energi petir ekstrim di tubuhnya. Bersama dengan buku iblis pemakan surga, mereka membentuk petir pemakan surga yang menakutkan. Gemuruh. Kekuatan gabungan ketiganya hampir mengguncang langit dan bumi. Seluruh nether hall bergetar hebat. Di lantai pertama ola nether, lelaki tua berpakaian putih dan yang lainnya nyaris tidak berhasil memblokir ledakan artefak dewa. Mereka segera merasakan getaran yang mengerikan. Oh tidak, apa yang dilakukan penyusup di atas sana? Orang tua berpakaian putih itu meraung marah dan segera bergegas menuju tangga kedua. Sayangnya, aray jebakan dan pembunuh segera menghalangi jalan lelaki tua berpakaian putih itu. Orang tua berpakaian putih itu meraung dengan marah. Mengumpulkan kekuatan para penggarap di belakangnya, dia dengan paksa menghancurkan aray perangkap dan pembunuh dan memasuki lantai dua. Melihat lantai dua hampir kosong, wajah lelaki tua berpakaian putih itu berubah menjadi sangat jelek. Kemudian, dia melihat Zhuawan dan yang lainnya telah melanggar batasan dan memasuki tangga ketiga. Kembali ke sini. Orang tua berpakaian putih itu meraung dan mengejar mereka seperti harimau ganas. Namun Zhuawan tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar membuang hampir seratus artefak ilahi dari cincin rohnya yang langsung meledak. Ah, bocah sialan, kamu menggunakan trik ini lagi. Melihat hampir seratus artefak ilahi meledak, lelaki tua berpakaian putih itu dengan paksa menghentikan dirinya dan mundur bukannya maju. Dia menahan ledakan artefak ilahi bersama para penggarap lainnya. Paru-paru lelaki tua berpakaian putih itu hampir meledak karena amarah. Dia telah tertipu oleh tipuan bocah itu berulang kali. Hal ini hampir membuat lelaki tua berpakaian putih itu menjadi gila. Di saat yang sama, lelaki tua berpakaian putih itu terkejut. Bagaimana anak nakal ini bisa memiliki begitu banyak artefak dewa? Berapa banyak keberanian yang dia perlukan untuk meledakan begitu banyak artefak dewa sekaligus? Ruangan di lantai tiga tidak besar, tapi ada rasa dingin yang menusuk tulang. Zhuawan memasang banyak disarai di pintu masuk tangga. Pada saat yang sama, dia menyembunyikan 10 artefak dewa langit kosong di dalam arai perangkap dan pembunuh pada cakram arai. Dia tahu bahwa begitu dia mencapai lantai tiga, dia harus menghadapi lelaki tua berpakaian putih dan yang lainnya. Jika dia ingin melarikan diri hidup-hidup, dia harus menghadapi kelompok ahli sekte fantasi gelap. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan semua artefak dewa langit kosong miliknya. 10 artefak dewa langit hampa ini semuanya kelas atas. Dia mendapatkannya dari Leiki, Lian Zhe, Wei Zuo, dan para jenius lainnya. Kekuatan 10 artefak dewa langit hampa yang meledak pada saat yang sama jauh lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Terlebih lagi, artefak dewa langit hampa tersembunyi di dalam arai perangkap dan pembunuh. Jika lelaki tua berpakaian putih dan yang lainnya tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan mencoba menerobos arai perangkap dan pembunuh, mereka harus menghadapi ledakan artefak dewa langit hampa. Setelah menyiapkan trap and kill arai, Zhuawan mulai mengamati pemandangan di lantai tiga nether hall. Ada sembilan es besar yang didirikan di sini. Di tengah sembilan es itu ada trate es sebening kristal. Permukaan trate es ini dingin dan padat. Kelopaknya transparan dan tanpa cacat seperti es. Rasa dingin yang menusuk tulang di lantai tiga berasal dari trate es ini. Apalagi trate es ini ukurannya cukup besar. Lebarnya sekitar 10 kaki. Benang sari di tengah kelopak yang sedang mekar lebih mirip sajadah. Zhuawan melirik ke arah trate es dan kemudian melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa tidak ada apapun di lantai tiga selain trate es dan sembilan es di sekitarnya. Benda apa ini? Zhuawan bergumam sambil mengerutkan kening. Siapa yang peduli benda apa itu? Karena benda ini diletakkan di lantai tiga aulan ether dan bahkan dilindungi oleh batasan, mungkin benda itu adalah benda paling berharga milik leluhur sekte Fata Morgana tenang. Cepat ambil benda itu. Xiaohei buru-buru berkata. Zhuawan mengangguk. Dengan lambayan lengan bajunya, dia berencana memasukkan trate es ke dalam cincin rohnya. Tapi saat kekuatannya mendekati trate es, ia membeku menjadi es. Apa? Ia bahkan dapat membekukan kekuatan suci langit hampa. Ini. Zhuawan terkejut. Dia menatap trate es sambil memikirkan benda apa ini. Ia bahkan bisa membekukan kekuatan suci langit hampa. Itu terlalu mengerikan. Xiaohei tiba-tiba mengeluarkan kekuatan api ekstrim, yang berubah menjadi tangan raksasa. Dia nyaris tidak berhasil menyedot es trate ke telapak tangannya. Sambil menarik, dia memasukkan trate es ke dalam cincin rohnya. Tidak, kekuatan pembekuan trate es ini terlalu kuat. Cincin rohku akan segera membeku. Cepat keluarkan. Saat trate es memasuki cincin roh, Zhuawan segera menyadari bahwa banyak embun beku muncul di permukaan cincin roh. Tak berdaya, Xiaohei mengeluarkan trate es itu lagi dan berkata, taruh di dunia batinmu. Zhuawan mengangguk. Zhuawan berjubah hitam memanggil pusaran airnya yang melahap dan menelan trate es ke dunia internalnya. Dunia internal defor sangat besar. Meskipun kekuatan dingin trate es sangat menakutkan, itu tidak cukup untuk membekukan dunia internal defor. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat trate es disingkirkan, ledakan mengerikan datang dari pintu masuk. Zhuawan tahu bahwa lelaki tua berjubah putih itu telah membawa orang untuk menyerang arai pembunuhan kurungan. Sekte Master Yin, masukkan cincin rohku. Zhuawan memandang Yin Bingyun dan berkata, Kali ini, Yin Bingyun tidak menolak. Setelah mengetahui betapa kuatnya Zhuawan, dia tahu bahwa dia hanya akan menjadi beban jika dia mengikuti Zhuawan. Setelah Yin Bingyun disingkirkan, arai pembunuhan kurungan dipatahkan. Pria tua berambut putih itu memimpin sekelompok ahli elit sekte fantasi kegelapan menuju pintu masuk tangga. Tatapan dinginnya tertuju pada Zhuawan. Siapa kamu? Juga? Apa yang kamu ambil dari lantai tiga? Serahkan semuanya, hancurkan jembatan voidmu sendiri, dan keluar dari sekte fantasi gelap. Suara lelaki tua berambut putih itu dipenuhi ketakutan. Zhuawan tidak peduli dengan lelaki tua berambut putih itu. Dalam hatinya, dia bergumam, meledak. Ledakan. Ledakan. Tiba-tiba, pusaran ledakan yang mengerikan muncul di pintu masuk tangga. Ledakan sepuluh artefak ilahi langit void secara bersamaan menghasilkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan dua ledakan sebelumnya. Dalam sekejap mata, jeritan menyedihkan datang dari pintu masuk tangga. Bahkan lelaki tua berambut putih itu tidak punya pilihan selain berlari menyelamatkan nyawanya untuk menghadapi energi ledakan di sekitarnya. Orang tua berambut putih itu benar-benar tidak mengerti. Zhuawan telah meledakkan hampir 200 artefak dewa, jadi mengapa masih ada artefak dewa yang tersisa untuk meledak. Pada saat ledakan terjadi, Zhuawan, dengan pedang galaksi ametis agung di tangan dan pedang emas iblis tanpa awal yang berputar di sekelilingnya, menyerbu ke dalam ledakan dengan Zhuawan berjubah hitam dan pedang api guntur. Ledakan. Pedang api guntur menghantam lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih adalah yang terkuat di grup ini. Kultifasinya telah mencapai langkah ketujuh dari alam langit void. Oleh karena itu, pedang api guntur tanpa basa-basi menggunakan kekuatan penuhnya. Awalnya, lelaki tua berambut putih itu tidak terlalu memperhatikan pedang api guntur, tetapi ketika dia menggunakan artefak sucinya untuk melawan pedang api guntur, dia mendengus dan mundur berulang kali. Matanya akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. 2058 Saat pedang api petir menekan lelaki tua berambut putih itu, Zhuawan dan Zhuawan yang berpakaian hitam tidak menahan diri sama sekali. Pedang galaksi Valet Agung milik Zhuawan, dikombinasikan dengan Divine Sense-nya yang kuat dan pedang iblis emas tanpa awal, langsung menembus kerumunan di tangga. Hanya dalam satu pertukaran, dia membunuh dua penggarap langkah ketiga langit void. Sementara itu, Zhuawan yang berpakaian hitam meletus dengan kekuatan petir yang mengerikan yang melindungi Zhuawan. Mati. Saat dia melewati kerumunan, dua kekuatan yang menakutkan dan besar tiba-tiba menyerang Zhuawan dari belakang. Tanpa berpikir panjang, 64 pedang iblis emas tanpa awal membentuk pusaran niat membunuh yang sangat besar dan bertemu langsung dengan mereka. Bang. Yang membuatnya heran, pusaran niat membunuh langsung hancur, sementara dia mendengus dan mundur berulang kali. Dua pria parubaya berjubah abu-abu menghalangi jalan Zhuawan. Aura mereka sangat luas, dan mereka sebenarnya adalah ahli tertinggi di langkah ke-6 langit void. Tatapan Zhuawan gelap, dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya yang bebas. Gelombang niat ungu yang tampak solid muncul di telapak tangan kirinya dan berkumpul menjadi pedang ungu yang berkedip dengan cahaya ungu. Pedang ungu ini adalah pedang panjang yang terbentuk dari maksud dao tingkat ke-6, dan aura Zhuawan meningkat pesat di bawah dukungan maksud dao. Mengenakan biaya. Dengan dua pedang ungu di tangan, Zhuawan dengan ganas menebasnya, dan semua penggarap lainnya yang melintas untuk mengepungnya ditebas hingga terbang. Kemudian, Zhuawan menginjak kaki kanannya dan tiba-tiba menembak ke arah dua penggarap langkah ke-6 langit void. Kamu mendekati kematian. Kedua penggarap langkah ke-6 langit void itu penuh dengan senyuman dingin. Mereka berdua menggunakan kemampuan ilahi mereka dan meledakannya di depan Zhuawan dalam upaya menghalangi jalannya. Zhuawan yang berpakaian hitam segera menggunakan kemampuan ilahi bawaannya, api penyucian. Pada saat yang sama, dia membuka mata petir surgawi. Petir surgawi yang mengerikan melesat dan menerobos kemampuan surgawi kedua kultifator tersebut. Gemuruh. Segera, Zhuawan berjubah hitam menyalurkan buku iblis pemakan surga dengan kecepatan tinggi. Dia kemudian mengangkat kepalanya ke belakang dan meraung. Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan dan keagungan yang tak terbatas. Seolah-olah Zhuawan berjubah hitam adalah eksistensi mulia yang berada di atas semua orang di tempat ini. Kedua pembudidaya itu jelas tidak menyangka Zhuawan yang berpakaian hitam akan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga dan tertegun sejenak. Zhuawan mendekat dan pedang ungu di tangannya berubah menjadi dua cincin cahaya ungu saat dia berdiri kokoh di depan kedua pembudidaya itu. Pedang ungu itu secepat angin, seolah itu hanya ilusi. Langkah ketujuh dari teknik pedang dao kehancuran, pedang berenang melalui kekosongan besar. Zhuawan bergumam dengan suara rendah. Dalam sekejap mata, dia melewati kedua petani itu dan mematahkan lengan keduanya yang masih linglung. Kedua pedang ini terlalu misterius. Ditambah dengan raungan defor, Zhuawan dapat dengan mudah memotong lengan kedua kultifator enam langkah langit hampa. Zhuawan tidak melanjutkan pertempuran. Setelah melewati penghalang kedua pembudidaya, dia dengan cepat membawa Zhuawan berpakaian hitam ke bawah aula nether. Adapun Xiao Hei, setelah melihat Zhuawan melarikan diri, dia meledak dengan energi petir dan api yang menakutkan dan keluar dari pengepungan. Sepanjang jalan, dia membunuh banyak petani dan mengejar Zhuawan. Ketika lelaki tua berambut putih itu sepenuhnya memblokir energi ledakan artefak ilahi dan berbalik, dia tidak bisa lagi melihat Zhuawan dan yang lainnya. Sebaliknya, orang-orang yang dibawanya lah yang terluka atau mati. Segera beritahu semua murid Sekte di Meraj untuk mencegat penyusup itu. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan marah. Yang lain buru-buru mengeluarkan jimat komunikasi giyok mereka dan memberitahu para murid yang bertanggung jawab. Dalam sekejap, Sekte di Meraj menjadi gelisah. Banyak murid keluar dari pengasingan untuk menangkap Zhuawan. Setelah menyiapkan beberapa susunan pembunuhan di pintu masuk Aula Neter, Zhuawan meninggalkan Aula Neter. Begitu Zhuawan meninggalkan perimeter Aula Neter, dia melihat sekelompok murid Sekte di Meraj sedang menuju ke arahnya. Selain itu, ada banyak murid di mana-mana. Mereka telah membentuk kelompoknya sendiri dan terus berpatroli di daerah tersebut. Pada saat itu, keamanan Sekte di Meraj beberapa puluh kali lebih ketat dibandingkan saat Zhuawan pertama kali masuk. Pada dasarnya semua orang dari Sekte di Meraj telah dimobilisasi. Penyusup, bunuh. Kelompok yang berpatroli di depan segera memperhatikan Zhuawan yang muncul dari tempat terlarang. Kultifator yang memimpin kelompok segera memberi perintah untuk membunuh. Tatapan Zhuawan dingin. Saat ini, dia harus meninggalkan Sekte di Meraj secepat mungkin. Begitu para ahli dari Sekte di Meraj berhasil menangkapnya, akan sangat sulit baginya untuk pergi. Zhuawan benar-benar tidak menganggap serius murid-murid Sekte di Meraj di hadapannya. 48 pedang emas iblis tiba-tiba ditembakkan. Masing-masing dari mereka bisa membunuh seseorang. Ketika seluruh formasi pedang dimobilisasi, semua murid dalam kelompok itu terbunuh dalam sekejap. Sayangnya, gangguan di pihak Zhuawan telah membuat khawatir kelompok lain di sekitarnya. Satu demi satu, tim berkumpul menuju sisi ini, menghalangi jalan keluar Zhuawan. Wajah Zhuawan menjadi cekung saat dia menyerang ke depan dengan Zhuawan berjubah hitam. Dia harus meninggalkan Sekte di Meraj sebelum orang-orang tua itu meninggalkan Neterhal. Membunuh. Zhuawan menyerang tanpa peringatan apapun, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Kemanapun dia lewat, sebagian besar murid Sekte di Meraj tidak mampu menandingi satu gerakan pun dari Zhuawan. Mayat-mayat berjatuhan dari langit Sekte di Meraj seperti tetesan air hujan. Sayangnya, cukup banyak semut yang bisa menggigit gajah hingga mati. Sebagian besar murid Sekte di Meraj bukanlah tandingan Zhuawan. Namun, ini adalah markas besar Sekte di Meraj, wilayah mereka. Ada banyak sekali murid di sini. Zhuawan membunuh gelombang demi gelombang, pada dasarnya mengubah Sekte di Meraj menjadi pertumpahan darah. Menyembur. Kemampuan dan artefak dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang, meledakkan pedang emas iblis di sekitar Zhuawan. Dia memuntahkan seteguk darah saat wajahnya memucat. Namun, Zhuawan tidak memberikan dirinya waktu untuk mengatur nafas. Dia terus mengayunkan pedang ungu di tangannya saat niat dao tingkat ke-6nya terus tercurah, meningkatkan kekuatannya saat dia membunuh gelombang demi gelombang murid di Meraj Sekte. Kita akan mencapai pintu keluar. Tunggu sebentar lagi. Tubuh utama Zhuawan berlumuran darah, dan noda darah di sudut bibirnya adalah pemandangan yang mengerikan. Bahkan Zhuawan berjubah hitam pun tidak dalam kondisi yang baik. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka berdua, mustahil bagi mereka untuk tetap tidak terluka ketika dikelilingi oleh begitu banyak murid Sekte di Meraj. Saat ini, banyak sekali kultifator yang berkumpul di sekitar bintang tempat Sekte di Meraj berada. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap independen dan pengikut organisasi kecil lainnya. Ketika para penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah keluar dari Sekte di Meraj dan membentuk kelompok untuk berpatroli, mereka telah menarik perhatian para penggarap di dekatnya. Dan ketika Zhuawan menyerbu ke dalam pengepungan dan membunuh murid-murid Sekte di Meraj yang tak terhitung jumlahnya, dia benar-benar mengejutkan para penggarap ini. Mereka segera mengetahui bahwa seseorang telah menerobos masuk ke dalam Sekte di Meraj sendirian untuk menimbulkan masalah. Apakah dia tidak mencari kematian? Tentu saja, ketika para penggarap ini melihat bagaimana penggarap pembuat onar ini membunuh murid-murid Sekte di Meraj di sekitarnya seperti dia sedang memotong rumput, mereka tahu bahwa penggarap pembuat onar ini tidaklah sederhana. Siapa anak ini? Dia sebenarnya datang ke Sekte di Meraj untuk menimbulkan masalah. Apakah dia tidak mencari kematian? Kenapa aku merasa anak ini sangat familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Itu adalah Zhuawan, kultifator mandiri yang menipu delapan Master Sekte di kompetisi besar galaksi alam semesta tengah saat itu. Orang ini benar-benar berani. Tidak lama setelah dia menipu delapan Master Sekte, dia benar-benar menyelinap ke dalam Sekte di Meraj sendirian untuk menyebabkan masalah. Seseorang di antara kerumunan itu segera mengenali Zhuawan karena suaranya dipenuhi kegembiraan. Kegaduhan terjadi di antara kerumunan. Nama Zhuawan telah menjadi nama rumah tangga pada periode ini. Tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya. Di wilayah Bintang, seseorang yang diinginkan bersama oleh delapan Sekte besar tidak bisa dikatakan tidak pernah terdengar di masa depan, tapi itu jelas belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya, sebelum Zhuawan, benar-benar tidak ada kultifator yang diinginkan bersama oleh delapan Sekte besar. Justru karena alasan inilah nama Zhuawan menjadi nama rumah tangga di delapan Sekte besar. Tentu saja, ini bukanlah reputasi yang baik. Zhuawan itu sudah selesai. Lihat, para tetua disiplin dari Sekte di Meraj semuanya telah datang. Tiba-tiba, kerumunan orang menyadari bahwa di kedalaman Sekte di Meraj, lelaki tua berambut putih itu telah meninggalkan Ola Neter dan langsung menuju ke Zhuawan dengan kecepatan tinggi. Zhuawan juga memperhatikan bahwa lelaki tua berambut putih itu semakin dekat di belakangnya dan merasa cemas. Dia masih agak jauh dari pintu masuk, dan kondisinya saat ini benar-benar tidak terlalu baik. Pengepungan begitu banyak murid Sekte di Meraj sudah cukup untuk membuatnya menderita, apalagi lelaki tua berambut putih dan tetua lain dari Sekte di Meraj. Pria tua berambut putih itu dengan cepat menyadari tumpukan mayat di bawah dan api amarah di dadanya melonjak. Pria tua berambut putih itu menatap Zhuawan dengan mata merah sambil meraung, kamu ingin mati. Kamu telah membunuh begitu banyak murid Sekte di Meraj. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Dengan itu, lelaki tua berambut putih itu maju selangkah dan tiba di belakang Zhuawan. Dengan serangan telapak tangan, ruang di sekitar Zhuawan benar-benar terdistorsi. Bang! Pedang Tundervire tiba-tiba bergerak, menghalangi serangan telapak tangan pria tua berambut putih itu. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke Zhuawan, Nak, cepat pergi. Aku akan memblokir orang tua ini untukmu. Namun, Zhuawan tersenyum pahit. Dia benar-benar salah perhitungan kali ini. Sekte di Meraj tidak selemah yang dia bayangkan. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari sepuluh sekte besar. Dia terlalu meremehkannya, sehingga dia terkepung dan tidak bisa melarikan diri. Bunuh dia. Orang tua berambut putih itu memerintahkan selusin tetua di belakangnya. Desir-desir-desir. Segera, selusin tetua menembak ke arah Zhuawan. Pada saat yang sama, murid-murid Sekte di Meraj di sekitarnya juga menjadi bersemangat, dan serangan mereka menjadi lebih terkonsentrasi dan menakutkan. Dua orang yang memimpin selusin tetua adalah dua ahli yang lengannya telah dipotong oleh Zhuawan sebelumnya. Sekarang, lengan mereka yang terputus sudah pulih sepenuhnya. Bagaimanapun, pada tingkat kultivasi mereka, selama itu bukan cedera fatal atau cedera dalam, pada dasarnya mereka dapat pulih dengan sangat cepat. Tatapan Zhuawan dingin ketika dia tiba-tiba mengeluarkan jarum dewa penyerap jiwa dan menembakkannya ke salah satu pembudidaya. Kultivator itu mencibir. Dia tidak terlalu peduli dengan jarum dewa penyerap jiwa, dan dengan sejumput pedang di tangan kanannya, dia menangkap jarum dewa penyerap jiwa di antara jari-jarinya. Dalam pandangannya, budidaya Zhuawan ini bahkan lebih rendah daripada miliknya, jadi seberapa kuat jiwanya. Jadi, dia tidak peduli sama sekali. Saat kultivator ini menangkap jarum dewa penyerap jiwa, Zhuawan meledakkan ke 300 galaksi jiwa ilahi di ruang spiritualnya. Pada saat ini, jiwanya telah menjadi sangat kuat, dan tiba-tiba ia bekerja pada jarum dewa penyerap jiwa. Desir. Kekuatan kuat dari jarum dewa penyerap jiwa secara langsung memusnahkan jari pedang kultivator, dan kemudian tenggelam ke dahi kultivator. Pof! Jiwa kultivator langsung hancur, dan rasa spiritual kuat yang melekat pada jarum dewa penyerap jiwa meledak, menghancurkan tubuh kultivator sepenuhnya. Bahkan jembatan langit virtual pun tidak luput. 2059 Saat 300 galaksi jiwa ilahi di ruang spiritualnya hancur, Zuawan menelan setetes esensi langit berbintang domain surgawi yang telah lama dia persiapkan. Ruang spiritualnya, yang telah terluka para akibat kehancuran galaksi jiwa ilahi, langsung pulih setelah Zuawan menelan esensi langit berbintang domain surgawi. Pada saat ini, lingkungan sekitar langsung menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa salah satu dari dua tetua kenaikan kenam suantian yang tersisa di sekte Dark Meraja akan terbunuh begitu saja. Ini telah melampaui ekspektasi semua orang. Ayo serang bersama dan bunuh Bajingan ini. Pria tua berambut putih itu hampir menjadi gila karena marah saat dia meraung. Penatua langit Void Langkah ke-6 sudah dianggap sebagai penguasa di wilayah surga. Bahkan di sekte fantasi gelap mereka, tidak banyak ahli budidaya seperti itu. Kali ini, selain Yu Wusi yang menyingkirkan tujuh atau delapan tetua langit Void Langkah ke-6, sekte fantasi kegelapan mereka hanya memiliki dua orang ini. Sekarang salah satu dari mereka telah meninggal, itu jelas merupakan pukulan besar bagi sekte fantasi kegelapan. Menerima perintah lelaki tua berambut putih itu, murid-murid sekte fantasi kegelapan di sekitarnya langsung menjadi gila. Bersama dengan selusin tetua, mereka menggunakan berbagai kemampuan ilahi dan senjata ilahi untuk menyerang titik vital Zwawen. Mata Zwawen dingin. Sebelumnya, dia masih sedikit khawatir bahwa esensi langit berbintang domain surgawi akan terungkap, tetapi sekarang dalam situasi yang hampir tanpa harapan ini, Zwawen tahu bahwa dia tidak dapat bertahan hidup tanpa menggunakan esensi langit berbintang domain surgawi. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah esensi langit berbintang domain surgawi akan terekspos atau tidak. Dia mengeluarkan botol giyok, meneguknya banyak-banyak, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tegukan ini mengandung hampir seratus tetes, cukup untuk menyembuhkan luka fatalnya hampir seratus kali lipat. Zwawen yang berpakaian hitam juga meneguknya, dan segera melakukan pertarungan berdarah dengan tubuh utamanya. Karena esensi langit berbintang wilayah surgawi, tubuh utama dan kembarannya hampir bertarung-mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka sama sekali tidak peduli dengan serangan yang datang dari sekitar. Selama cederanya tidak fatal, Zwawen hampir tidak menghindar, dan hanya berusaha mengalahkan musuh dengan cepat. Bang! Dalam sekejap, seperti petani memotong rumput, satu demi satu mayat jatuh dari langit di atas sekte fantasi gelap. Saat Zwawen terluka, dia segera mengambil setetes esensi langit berbintang domain surgawi dari mulutnya, dan Zwawen yang berpakaian hitam secara alami melakukan hal yang sama. Bagaimana mungkin, orang ini telah menderita begitu banyak pukulan fatal, bagaimana dia bisa tetap bersemangat? Kultifator Void Sky Six Steps lainnya memandang Zwawen dengan tidak percaya. Pupil matanya mengerut seperti jarum, dan rasa takut muncul di hatinya. Matahari dan bulan terbit. Zwawen menebas dengan kedua pedang ungunya. Salah satu pedang berubah menjadi bulan ungu sementara pedang lainnya berubah menjadi matahari ungu. Bulan ungu dan matahari ungu secara bersamaan muncul di belakangnya, dan kemudian ruang di sekitarnya langsung runtuh. Sebagian besar murid di Meraj Sekte di dekatnya terbunuh. Zwawen menginjak tanah dengan kaki kanannya. Dia tidak peduli dengan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang datang padanya lagi. Pedang emas iblis tanpa awal seperti penjaga setia yang mengelilingi tubuhnya, memblokir semua serangan yang datang padanya. Bahkan jika serangan dari dunia luar terlalu kuat dan menembus pertahanan pedang emas tanpa awal dan meledak ke tubuh Zwawen, selama itu tidak fatal, dia tidak bisa menghindar. Dalam sekejap, dia tiba di depan Penatua Sutian Liu Deng. Kamu mendekati kematian. Penatua Sutian Liu Deng bereaksi. Matanya bersinar dengan cahaya menyeramkan saat dia menebas dengan kedua pedangnya. Dua bilaki menakutkan yang seolah melintasi cakrawala merobek langit dan menebas di depan Zwawen dengan ledakan. Ledakan. Pedang emas iblis tanpa awal yang mengelilingi Zwawen langsung hancur, dan Zwawen mendengus saat pedang Ki menebas dadanya. Sebuah luka sedalam beberapa puluh inci muncul di dadanya. Organ dalam di dekat dadanya telah hancur berkeping-keping. Penatua Sutian Liu Deng melihat luka Zwawen yang mengerikan dan mencibir ke dalam. Dia merasa anak ini pasti sudah mati kali ini. Tapi kemudian, dia terkejut dan menyadari bahwa luka mengerikan di dada anak ini dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu melakukannya? Tetua Sutian Liu Deng berteriak ketakutan dan menyerang Zwawen dengan kedua pedangnya tanpa mempedulikan nyawanya. Tubuh utama Zwawen melawan pedang Ki yang menakutkan dengan susah payah. Meski tubuhnya penuh bekas luka, ia mampu sembuh dengan cepat setiap saat. Dia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Pada saat ini, Penatua Sutian Liu Deng benar-benar ketakutan dan serangannya menjadi kacau. Dia tidak takut menghadapi musuh yang kuat, tapi menghadapi pria aneh yang tidak bisa dibunuh tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia benar-benar takut. Gemuruh. Saat Penatua Sutian Liu Deng panik, Zwawen yang berpakaian hitam bergegas keluar dari serangan tanpa akhir dan tiba di belakang Penatua. Saat Zwawen yang berpakaian hitam menelan esensi bintang wilayah surgawi dan menyembuhkan luka-lukanya, dia mengepalkan tangan kanannya. Kekuatan melahap yang mengerikan dikombinasikan dengan kekuatan petir ekstrim membentuk lubang hitam yang menghantam punggung tetua itu dengan keras. Penatua Chen, awasi punggungmu. Seorang Penatua berjubah putih mengikuti di belakang Zwawen yang berpakaian hitam. Ekspresinya sedikit berubah saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sayangnya, dia terlambat. Petir yang melahap telah menghantam punggung tetua Sutian Liu Deng. Po Chi. Penatua Sutian Liu Deng tertangkap basah dan mengeluarkan setegup darah. Gerakannya menebas pedangki langsung berhenti. Mata tubuh utama Zwawen, yang berada di tengah-tengah pedangki yang menakutkan, bersinar saat dia menghancurkan 300 galaksi jiwa ilahi lainnya tanpa ragu-ragu dan mengaktifkan jarum dewa penyerap jiwa lagi. Suara mendesing. Jarum dewa penyerap jiwa sangat cepat. Sang tetua masih kesakitan karena disambar petir yang melahap dan tidak siap menghadapi gerakan Zwawen ini. Jarum dewa penyerap jiwa terbenam di dahi tetua, dan kemudian kekuatan rasa ilahi yang menakutkan mengobarkan ruang jiwa ilahi miliknya seperti badai, menghancurkan ruang jiwa ilahi miliknya. Bahkan ruang jiwa ilahi Sutian Liu Deng tidak mampu bertahan. Saat penatua Sutian Liu Deng ini juga terjatuh, murid-murid lain dari Sekte Dimeraj akhirnya mulai merasa takut. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam mundur, menatap ketakutan pada pemuda ceroboh yang bermandikan darah di depan mereka. Penatua penegakan. Sesepuh lainnya mundur ke sisi penatua berambut putih, menatap tubuh utama dan dopelganger Zuawan dengan ketakutan. Tetua berambut putih itu memukul balik pedang api guntur dan menatap kedua tetua Sutian Liu Deng yang sudah mati dengan ekspresi jelek. Siapa kamu? Penatua berambut putih itu bertanya dengan ketakutan. Zuawan mencibir, Ayo, kenapa tidak melanjutkan? Saya telah membunuh begitu banyak orang dari Sekte Dimeraj Anda, mengapa Anda semua takut sekarang? Apakah kamu tidak akan membalaskan dendam saudara-saudaramu yang telah meninggal? Zuawan hanya meminum seteguk lagi esensi bintang domain surgawi, kemudian melemparkannya ke Zuawan yang berpakaian hitam. Yang terakhir meminum bagian terakhir dari esensi bintang domain surgawi di dalam botol giok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini, esensi bintang domain surgawi, kamu, kamu pasti Zuawan itu. Penatua berambut putih akhirnya menebak apa yang ada di dalam botol giok. Penampilan orang ini barusan sungguh terlalu aneh. Dia jelas telah terluka para berkali-kali dan seharusnya mati, tetapi setiap kali dia mampu pulih ke puncaknya dan terus bertarung sekuat naga dan harimau. Dan tidak ada hal lain yang dapat membuatnya pulih ke puncaknya dalam sekejap selain esensi bintang domain surgawi yang legendaris. Pada saat ini, semakin banyak kultifator yang berkumpul di luar sekte dimeraj dan mereka semua menatap tajam ke arah sosok yang berlumuran darah di deretan besar sekte dimeraj. Dari penampilan Zuawan barusan, selama seseorang tidak bodoh, orang dapat mengatakan bahwa anak laki-laki ini pasti memiliki banyak esensi bintang wilayah surgawi. Perlu diketahui bahwa Zuawan telah terluka para setidaknya seratus kali, tetapi dia dapat pulih ke puncaknya setiap kali, yang berarti bahwa dia telah meminum hampir seratus tetes esensi bintang domain surgawi dalam seratus kali ini. Di dunia luar, setetes esensi bintang domain surgawi sudah langka di dunia. Bahkan dalam pelelangan yang mengguncang seluruh wilayah bintang kali ini, dikatakan bahwa hanya sepuluh tetes esensi bintang wilayah surgawi yang telah dilelang. Tapi sekarang, Zuawan sendiri telah meminum hampir seratus tetes, dan ini tidak termasuk kembaran Zuawan. Jika dimasukkan, jumlahnya akan hampir 200 tetes. 200 tetes esensi bintang wilayah surgawi sudah cukup untuk membuat seluruh wilayah bintang menjadi gila. Pada saat ini, sudah ada banyak kultifator void sky di luar sekte di Meraj yang telah mempekerjakan puluhan divine array master yang kuat untuk membuat jebakan dan array pembunuh yang tak terhindarkan. Sebaliknya, itu adalah formasi teleportasi sementara yang diam-diam didirikan oleh Zuawan di daerah terpencil di pinggiran sekte Meraj kegelapan yang belum ditemukan. Untungnya, Zuawan telah menyiapkan formasi penyembunyian di sekitarnya, atau formasi teleportasi sementara pasti akan terungkap. Saat dia mengenali Zuawan, penatua berambut putih itu pertama kali terkejut, dan kemudian napasnya menjadi cepat. Jika para penggarap di luar sekte di Meraj bisa memikirkannya, tentu saja dia juga bisa memikirkannya. Baru saja, Zuawan telah menggunakan esensi bintang domain surgawi hampir 100 kali. Dan Zuawan ini dapat menyanyiakan esensi bintang domain surgawi dengan begitu saja, dapat dilihat bahwa anak laki-laki ini pasti memiliki banyak esensi tersebut. Memikirkan hal ini, penatua berambut putih dengan tidak sabar mengeluarkan sebuah tanda dan mengirimkan sinyal. Segera, dia berteriak dengan kekuatan sucinya, semuanya, bergabunglah dan tangkap bocah ini. Begitu kita menangkap bocah ini, semua orang akan diberi hadiah 10 ribu batu dewa kelas atas dan obat dewa tingkat 7. Semua murid di bawah ruang hampa alam langit akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil Void Ascension. Batalkan pil kenaikan, batu dewa kelas atas, dan obat dewa tingkat 7. Apalagi yang kamu pikirkan, ayo kita bunuh anak ini hadiah yang diumumkan oleh penatua berambut putih benar-benar terlalu menggoda, menyebabkan banyak murid sekte di Merach yang awalnya mundur terbang menuju Zwawen dengan mata merah tanpa mempedulikan nyawa mereka. Middle Universe, benua bintang tempat cabang Great Fortune Trading Company berada dipenuhi oleh para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, bagian dalam perusahaan dagang itu begitu ramai sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Mereka yang dapat memasuki perusahaan perdagangan adalah para penggarap dari kekuatan besar, ahli dengan status tinggi, atau penggarap nakal yang kaya. Di panggung lelang, seorang kultifator wanita yang mempesona, memutar pinggang rampingnya, berteriak, item lelang terakhir adalah esensi bintang domain surgawi yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Harga awal adalah 100 juta batu dewa, dan setiap kenaikan tidak boleh menjadi kurang dari 10 juta. Ketika botol giyok berisi 10 tetes esensi bintang domain surgawi disajikan, seluruh perusahaan perdagangan menjadi gempar. Kemudian, harga naik pesat dari 100 juta menjadi 10 miliar, dan momentum kenaikannya sangat dahsyat. Di kursi VIP, Yu Uusi duduk dengan tenang di kursinya, melihat tawaran konstan di bawah dan tidak berpartisipasi dalam pelelangan. Hem, 2060. Leluhur, ada apa? Yu Ye Wei dan ahli lainnya di kursi VIP dibuat bingung dengan perilaku aneh Yu Uusi. Wajah Yu Uusi gelap seperti air. Niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan meledak di kursi VIP. Yu Ye Wei dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Satu triliun batu dewa, saya harap semua orang dapat memberi saya dan sekte ilusi gelap wajah dan membiarkan orang tua ini memiliki esensi berbintang domain surgawi. Yu Uusi segera melaporkan semua batu ilahi yang dimilikinya. Di saat yang sama, dia juga melaporkan namanya. Seluruh rumah dagang terdiam. Harga penawaran sudah mencapai lebih dari 100 miliar, namun Yu Uusi telah menaikkannya ribuan kali lipat. Bagaimana mungkin semua orang tidak kaget? Apalagi Yu Uusi bahkan sempat menyebutkan identitasnya. Jelas sekali bahwa dia bertekad untuk mendapatkan esensi berbintang domain surgawi. Banyak penggarap di rumah dagang yang mengetahui cerita di dalamnya mengetahui bahwa Yu Uusi ini bukanlah Yu Ye Wei, melainkan leluhur sekte ilusi gelap, Yu Uusi. Ini adalah orang tua surga kekosongan delapan langkah. Walaupun dia terluka parah pada saat itu, masih mudah baginya untuk membunuh seorang kultifator langit kekosongan tujuh langkah. Siapa yang berani memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan? Namun, sementara kultifator biasa tidak berani memprovokasi dia, master sekte lainnya di kursi VIP Senior, Anda pasti bercanda. Esensi berbintang domain surgawi secara alami akan diberikan kepada penawar tertinggi. Saya menawar satu triliun batu dewa. Tawa tenang terdengar dari kotak seberang. Orang yang menyebutkan harga yang melebihi harga Yu Uusi. Yu Uusi membanting meja di sampingnya dan menatap kotak itu dengan tatapan muram. Dia berkata dengan dingin, Junior Waning Moon, Yuezu dari Half Moon Hall mu tidak ada di sini. Apa hakmu untuk berbicara kepadaku seperti ini? Saat dia berbicara, niat membunuh yang mengerikan menyebar. Kemudian, rumah dagang itu berguncang hebat. Kota-kota di sekitarnya semuanya terbuka, memperlihatkan sosok para penggarap sekte lain. Tidak terkecuali para penggarap Half Moon Hall yang dibawa Waning Moon. Waning Moon sedikit mengernyit. Mata indahnya tertuju pada Yu Uusi. Dia terkejut karena Yu Uusi begitu marah. Para penggarap dari sepuluh sekte besar lainnya juga memandang Yu Uusi dengan ketakutan di mata mereka saat dia memancarkan aura pembunuh. Semua master sekte dari sepuluh sekte besar hadir, tetapi tidak ada satupun leluhur tua mereka yang hadir. Hanya leluhur tua dari sekte fantasi kegelapan, Yu Uusi, yang datang untuk menawar esensi langit berbintang domain surgawi. Dapat dikatakan bahwa sekte Dark Meraj adalah pesaing terbesar dari sembilan sekte lainnya dalam lelang ini. Tentu saja, sembilan sekte besar lainnya tidak takut Yu Uusi akan mencoba merampok mereka. Jika Yu Uusi berani bertindak sembarangan, nenek moyang sembilan sekte besar lainnya tidak akan tinggal diam. Mereka akan segera keluar dari pengasingan untuk menghadapi Yu Uusi. Tidak ada rasa takut di mata indah Elder Waning Moon. Dia dengan tenang berkata, lelang dimenangkan oleh penawar tertinggi. Jika senior nether ingin merebutnya, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, aku akan melaporkan masalah ini kepada Lord Yuezu. Kamu Uusi sedikit mengernyit. Yuezu adalah leluhur tua dari Aula Bulan Sabit. Terlebih lagi, luka serius Yu Uusi disebabkan oleh Yuezu. Meskipun mereka berdua ahli Void Sky 8 Steps, Yuezu sangat berbakat dan kuat. Terlebih lagi, dia sudah berada di puncak Void Sky 8 Steps. Oleh karena itu, Yu Uusi bukanlah lawan luka parah. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, luka Yu Uusi masih membekas di tubuhnya. Di sisi lain, kekuatan Yuezu hanya akan bertambah kuat. Yu Uusi tidak percaya diri menghadapi Yuezu. Sambil mendengus dingin, tangan kanan Yu Uusi mengulurkan tangan dan meraih seorang lelaki tua dari kehampaan. Tuhan, mengapa kamu mengambil yang rendahan ini? Orang tua itu bertanya dengan ketakutan. Beberapa saat yang lalu, lelaki tua ini masih berada di belakang Aula Lelang. Dalam sekejap, dia ditangkap oleh Yu Uusi tanpa ada yang menyadarinya. Kemampuan hebat macam apa yang dibutuhkan? Anda adalah manajer perusahaan dagang keberuntungan besar, bukan? Saya bersedia membayar 10 triliun batu dewa untuk setetes esensi bintang wilayah surgawi dalam botol giyok ini. Bolehkah? Meskipun kata-kata Yu Uusi mengandung sedikit tanda negosiasi, nadanya tidak menunjukkan sedikitpun tanda negosiasi. Sebaliknya, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Orang tua itu buru-buru menganggup dan berkata, tentu, tentu saja. melemparkan lelaki tua itu ke panggung lelang, memungkinkan dia mengeluarkan setetes esensi bintang domain surgawi. Setelah menerima setetes esensi bintang domain surgawi, Yu Uusi dengan lugas membayar 10 triliun batu dewa dan langsung menelan esensi bintang domain surgawi. Saat Yu Uusi membuka matanya, auranya sedikit membengkak. Dia bersiul panjang dan mengirimkan suaranya kepada Yu Ye Wei, sesuatu yang besar telah terjadi di sekte ini. Segera bawa semua orang kembali. Aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, Yu Uusi menghilang dari perusahaan dagang. Yu Ye Wei segera memimpin banyak ahli dari sekte ilusi redup dan pergi. Tindakan kelompok sekte ilusi redup tentu saja menimbulkan keraguan dan kecurigaan banyak penggarap di perusahaan perdagangan. Tuan, Yu Uusi sepertinya sedang terburu-buru untuk kembali. Apakah terjadi sesuatu di sekte ilusi redup? Tong Kimai, yang berdiri di belakang Elder Waning Moon, bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Waning Moon menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Mari kita fokus pada esensi bintang wilayah surgawi yang tersisa. Melihat Tong Kimai linglung, Penatua Waning Moon bertanya lagi, Kimai, apa yang kamu pikirkan? Oh, saya tidak memikirkan apapun. Ayo lanjutkan pelelangannya. Tong Kimai pulih dan berkata sambil tersenyum. Penatua Waning Moon menganggup dan menatap Tong Kimai dalam-dalam sebelum pandangannya tertuju pada pelelangan. Zuawan menatap dingin ke arah lelaki tua berambut putih yang mengirimkan sinyal. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar ingin menerobos pengepungan sekte ilusi redup, dia harus melukai si tua bangka ini dengan parah. Apalagi dia tidak punya banyak waktu lagi. Yuusi pasti tahu apa yang terjadi di sekte Dark Merach. Jika dia terus menunda seperti ini, pada saat Yuusi bergegas kembali, kepergiannya hanyalah angan-angan baginya. Kita harus membunuh si tua bangka ini bagaimanapun caranya. Xiaohei, apa kamu percaya diri? Zuawan tiba-tiba menular ke Xiaohei. Xiaohei menjawab, jika aku meletus dengan seluruh kekuatan penguasa bintang ungu, aku yakin aku bisa melukai pria tua berambut putih ini dengan parah. Namun, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Terlebih lagi, setelah meletus dengan seluruh kekuatan penguasa bintang ungu, saya juga akan menggunakan semua energi petir dan api ekstrim di pedang api guntur. Zuawan mengangguk, dia tahu apa maksud Xiaohei. Setelah meletus kali ini, pedang api guntur tidak lagi dapat menggunakan kekuatan penguasa bintang ungu. Ini juga berarti bahwa lima waktu yang ditentukan oleh penguasa bintang ungu kali ini semuanya akan habis. Tidak apa-apa, aku harus membunuh si tua bangka ini. Jika tidak, mata Zuawan menunjukkan ekspresi tegas saat dia melirik ke arah Zuawan yang berpakaian hitam tidak jauh dari situ. Jika Xiaohei bisa membunuh lelaki tua berambut putih itu, itu yang terbaik. Jika dia hanya bisa melukainya dengan parah, Zuawan mungkin akan mengungkapkan tubuh asli Defor. Defor hanya bisa mengeluarkan kekuatan terkuatnya ketika dia memperlihatkan tubuh aslinya. Zuawan telah memupuk kembaran Defor menjadi dewa sejati guntur ekstrim, yang kekuatannya sebanding dengan kultifator langkah keempat langit hampa. Begitu ia memperlihatkan tubuh aslinya, kekuatannya akan setara dengan kekuatan dewa sejati guntur ekstrim, dan ia mungkin sebanding dengan seorang kultifator langkah ke enam langit hampa. Jika Xiaohei bisa melukai lelaki tua berambut putih itu secara serius, Zuawan akan mengambil risiko memperlihatkan tubuh aslinya untuk membunuh lelaki tua berambut putih itu. Membuka sayap naga obor, Zuawan menghindari sebagian besar serangan sambil terlibat dalam pertempuran sengit dengan murid-murid sekte ilusi dim di sekitarnya. Di sisi lain, Xiaohei berlari menuju lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berambut putih itu mencibir. Menurutnya, pedang api guntur memang kuat. Namun, itu paling setara dengannya. Hampir mustahil untuk mengalahkannya. Orang tua berambut putih telah memberitahu Yuusi dan yang lainnya di alam semesta tengah. Selama Yuusi bergegas terlebih dahulu, Zuawan dan pedang anehnya tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, lelaki tua berambut putih itu perlu mengulur waktu. Pria tua berambut putih itu memegang tombak dewa dan menusukkannya ke depan, ingin memblokir pedang api guntur. Yang paling. Tapi ketika pedang panjang itu bertabrakan dengan pedang tunder fire, aura pedang tunder fire langsung meningkat beberapa kali lipat. Energi guntur dan api yang menakutkan berputar di sekitar pedang, membentuk spiral yang menakutkan. Itu benar-benar menghancurkan tombak panjangnya dalam sekejap. Astaga. Pedang api guntur menembus gelabela lelaki tua berambut putih itu seperti pisau panas menembus mentega. Gemuruh. Kepala lelaki tua berambut putih itu langsung meledak. Setelah itu, jembatan ilusi besar muncul di belakang lelaki tua berambut putih itu. Jembatan ilusi ini memiliki total sembilan anak tangga. Tujuh di antaranya telah menyala, menandakan bahwa lelaki tua berambut putih itu telah mencapai langkah ketujuh jembatan ilusi. Energi besar dari jembatan ilusi bersinar, dan kepala pria tua berambut putih yang meledak itu mulai pulih perlahan. Nak, untuk menghancurkan jembatan ilusi itu, raja naga ini telah meledak dengan seluruh kekuatan guntur dan api. Aku hampir tidak berdaya sekarang. Xiaohei tiba-tiba mengirim pesan ke Zuawan. Zuawan langsung menebas dengan kedua pedangnya. Cahaya ungu yang mengerikan memenuhi langit, dan banyak murid sekte ilusi redup yang mengelilinginya semuanya mundur. Tubuh utama melirik ke arah Zuawan yang berpakaian hitam di dekatnya. Zuawan berpakaian hitam menganggup dan meraung ke langit. Raungan ini seperti runtuhnya gunung, menggetarkan hati semua penggarap dan memberi mereka perasaan beribadah. Zuawan yang berpakaian hitam tidak lagi menyembunyikan dirinya. Sosoknya semakin membesar, dan akhirnya berubah menjadi raksasa. Seperti awan gelap, dia melayang di atas sekte ilusi redup, hampir menyelimuti seluruh benua bintang tempat sekte ilusi redup berada. Saat Devor melepaskan auranya yang sangat besar, banyak penggarap baik di dalam maupun di luar sekte ilusi redup merasakan rasa takut muncul di hati mereka. Ini adalah ketakutan bawaan dari makhluk yang lebih rendah terhadap makhluk yang lebih tinggi, ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka. Begitu tubuh utama Devor muncul, semua pembudidaya sekte ilusi redup tanpa sadar berhenti bergerak. Sedangkan untuk lelaki tua berambut putih, karena pedang api guntur telah menembus gelabelanya, jiwanya telah rusak. Sekarang, dia sedang disembuhkan oleh energi jembatan ilusi, jadi dia masih tidak sadarkan diri. Secara alami, dia tidak bisa merasakan teror dari Devor. Saat ini, penampilan Devor telah banyak berubah. Petir melonjak ke seluruh tubuhnya, bercampur dengan kabut iblis yang tebal. Dalam kabut iblis, sepasang mata besar berwarna merah darah bisa terlihat. Dia tampak seperti binatang buas yang menakutkan dari zaman kuno. Devor memandang dengan acu-ta'acu ke jembatan ilusi milik lelaki tua berambut putih itu. Kemudian, dia menghentakkan kakinya, menundukkan kepalanya, membuka mulutnya yang besar, dan menelan jembatan ilusi yang membentang melintasi jembatan ilusi. Kekuatan melahap yang mengerikan benar-benar memutus hubungan antara lelaki tua berambut putih dan jembatan ilusi. Celepuk selamat menikmati.